Jadi bagi siapapun anda yang masih mempercayai bahwa Habib itu bisa memberikan pertolongan pada anda Pada saat kenyataannya sekarang di alam dunia Bukan mereka memberikan safa'at Justru mereka lah yang mendawir anda Meminta safa'at kepada anda Ingat, dunia miratul akhirah Dunia itu cerminan akhirat Orang yang di dunia saja sudah minta safa'at apalagi di akhiratnya Maka hanya orang-orang yang memiliki kesadaran Hanya orang-orang yang basirohnya hidup Dia akan mampu adalah keaiban, kebohongan daripada Habib ini semua Maka hati-hati anda Apa namanya mencintainya Padahal mereka dawahnya tidak pernah menjelaskan tentang keagungan Rasulullah Jarang mereka menjelaskan keagungan para sahabat yang mulia Bagaimana jarang mereka menceritakan kisah perjuangan Orang-orang yang hebat, para salafus soleh yang mereka ceritakan Hanyalah orang-orang di kalangan mereka sendiri Yang sebetulnya kalau kita lihat dalam kitab-kitab sejarah Tidak pernah diceritakan orang-orang itu kelebihan dan kehebatannya Maka oleh karena itu janganlah kita tertipu lagi dari semua ya Apakah mereka asli ataupun palsu Yang asli saja kalau seandainya memiliki watak yang demikian Sama sekali tidak ada gunanya Jadi semuanya Kemuliaan manusia itu adalah ada pada akhlaknya Tetapi kita manusia bahwa sesungguhnya kita harus memuliakan seluruh manusia Karena kata Allah Dan Allah sudah menyampaikan Allah telah memuliakan Bani Adam Jadi bagi dalam pandangan Allah tidak ada kemuliaan Semua makhluk adalah mulia Tadi sementara para habaib ini menganggap bahwa mereka adalah orang yang paling mulia Selainya siapa yang membaca Al-Quran tapi tidak ikut Habib sesat Siapa yang membaca sholawat walaupun satu miliar tapi tidak ikut Habib adalah sesat Inilah fatwa yang sangat bohong yang sebetulnya diputar balikan Hidup mereka saja di alam dunia mencari syafaat kemana-mana Apalagi bagaimana engkau akan berharap syafaat di akhirat nanti pada orang-orang macam begini Apalagi sifat-sifat yang wajib bagi Rasul Siddiq, Amanah, Tabrik, Fatonah Adalah juga tidak muncul pada mereka Saya sangat mengharapkan kalau mereka itu dawah adalah yang diceritakan adalah tentang baginda Nabi Yang diceritakan adalah tentang bagaimana perjuangan Abu Bakar, Siddiq, Umar bin Khotob, Usman bin Afan, Ali bin Abi Talib Bagaimana perjuangan Zahid bin Haridza, bagaimana perjuangan adalah para sahabat-sahabat yang mulia Para sahabat Rasul semua Tapi bukan mereka bahkan mengisahkan ada Habib Zen yang katanya lebih cerdas daripada Imam Shafi Tapi tidak ada karyanya, tidak ada kitabnya, tidak ada kisahnya Inilah kebohongan-kebohongan yang luar biasa Jadi semua ingat, di dalam sejarah Islam, baik dari kitab internal maupun eksternal Semua orang yang punya jasa di alam dunia ini tercatat baik dalam kitab internal maupun eksternal Keberadaan mereka akan ada buktinya Ada amaliyahnya, ada ilmunya, ada kitabnya yang mereka tinggalkan Tapi orang-orang yang diagungkan oleh Habib ini justru adalah orang-orang yang tidak ada tapaknya Kalaupun ada kitab yang ditulis, ada hanya kitab yang ditulis oleh kalangan mereka sendiri untuk mengganggungkan mereka sendiri Bukan Rasulullah, bukan sahabat Rasul dan lain sebagainya Maka inilah harus dipelidakan, fahami ya bahwa tadi kan apa namanya bertanya Apakah Habib ini bisa memberikan syafaat? Demi Allah, mereka tidak akan bisa memberikan syafaat Karena syafaat itu adalah segala sesuatu yang adalah tergantung pada kehidupan Allah Mungkin Nabi Muhammad pun tidak bisa memberikan syafaat kepada Abu Talib pada masa hidupnya Karena itulah sampai turun ayat Al-Quran Itu adalah, firman itu adalah dijadikan satu pelajaran kepada kita para kiai, para ustad Dalam berda'wah kita jangan pernah kita memberikan jaminan kepada siapapun Karena semua hak terhadap Allah Rasulullah yang agung sekalipun tidak bisa memberikan jaminan Sampai beliau berkata, ya Rasulullah Adakah manusia dalam dunia ini yang bisa ke syurga dengan amalnya? Kata Nabi Allah, ditanya oleh Mu'ad bin Jabal Ya Rasulullah apa, bagaimana dengan engkau? Termasuk aku, aku pun tidak akan bisa masuk syurganya Allah Kecuali dengan adanya rahmat dan hidup Allah SWT Bagaimana Habib-habib ini menawarkan syafaat, menawarkan syurga kepada anda? Sementara dia di dunia menawarkan neraka pada dirimu Senantiasa di dunia, senantiasa adalah merampok pada kalian dan merasa orang yang paling mulia Ingat, orang yang merasa paling mulia adalah orang paling hina di dunia ini Orang yang mengaku sesuatu adalah, dia itu adalah penunjukan adalah kepalsuan Tadi semua Orang yang mengaku mursi pasti palsu Orang yang mengaku wali, batal kewaliannya Dan orang pun yang mengaku duriat Karena ya sepengetahuan saya Orang yang duriat yang asli Banyak digisahkan adalah mereka justru tidak mau mengakui Kenapa? Karena rasa malunya tadi semua Duriat yang asli dia akan bersembunyi Itulah kenapa para wali Songo dan keturunannya Ada yang disebut dengan Tubagus, ada yang disebut dengan Raden, ada yang Roro Ada yang disebut dengan Ajengan, ada yang disebut dengan Acheng Ada yang disebut dengan banyak Karena mereka sama sekali ingin sembunyi di masyarakat Karena membawa nama Rasulullah itu tidak mudah sahabat Membawa nama manusia yang agung itu tidak mudah Karena apapun kesalahanmu akan dinisbatkan kepadanya Bagaimana mungkin seseorang yang mengatakan dalam tubuh ini Ada mengalir dalam Rasulullah Sementara perbuatan yang lebih mirip perbuatan iblis Tadi semua ya Dan anda yang mempercayainya adalah merupakan bagian daripada mereka Maka kalau menurut saya Kalau di dalam hati kalian masih ada kecintaan kepada mereka Sesungguhnya adalah ada sesuatu adalah Apa namanya Pasti ada penyakit di hati kalian Maka oleh karena itulah Kenapa Allah kunci khutam Allah Hala kulubihim Walasamihim Walasorihim Hanya kita orang-orang yang memiliki kesadaran Yang akan melihat Rasulullah dengan benar Melihat hak Allah dengan benar Kita akan mengerti kepada siapa Kita akan mengikut tadi semua ya Maka pahami oleh kita Ada yang keempatnya adalah Selain Apa namanya Ahlul Bayt Duryatu Rasul Al-Muhammad Ada idratu Rasulullah Ini adalah sekelompok manusia memang Walaupun dia tidak maksum Tapi dia mahfud Adalah kolongan mereka-mereka adalah Para awliya Allah Yang dari Dan mulai zaman sahabat Dia sampai sekarang Musal-salah Mereka adalah orang yang senantiasa dijaga Kemuliaannya oleh Allah Maka kalau ditanya seseorang itu Pasti Kalau dia seorang awliya Pasti bapaknya seorang awliya Terus Sampai kepada bagian Nabi Itulah yang sebeti Duryatu Rasulullah Dia sanat ilmunya Sampai kepada Rasulullah Dan juga dia Sanat nasabnya Adalah juga sampai kepada Rasulullah Yang sanat nasabnya Sampai kepada Rasulullah pun Tidak ada gunanya Selama dia tidak Sebagaimana Kanan adalah Sanat nasabnya Jelas kepada-kebadan Dan minum Tapi Allah tidak mengakuinya Tidak menerimanya Karena pada rasanya Ingat Dalam diri kita ada dohir Ada batin Ada diri yang dohir Ada diri yang batin Diri yang batin Adalah berkaitan dengan Syahadat Tauhid La ilah illallah Berarti diri yang batin Adalah Adalah ketersambungan kita Dengan Allah Semoga diri yang dohir Adalah Muhammad Rasulullah Ketersambungan kita Dengan dikasihnya Adalah putusannya Dalam dunia ini Maka itulah sahabat Kenapa dalam Al-Quran Allah bertirman Siapa yang tidak bertemu Dengan Allah dan Muhammad Tidak kenal dengan Allah dan Muhammad Di dunia ini Jadi semua Maka dia tidak akan bertemu Dengan Allah dan Muhammad Di akhirat Itu saja Yang jawaban dari Abah Tadi semua Jadi kalau ada Dari ceramah-ceramah Habib itu mengatakan Bahwa Kami bisa memberikan Safaat Hanya lewat kamilah Tadi semua Bohong Semua itu Ya Ingat Sekali lagi Mereka itu jauh Daripada Daripada Akhlak-akhlak Jangankan berakhlak Rasulullah Jangankan akhlak sahabat Jangankan akhlak tabihin Maka kalau kita lihat Lebih banyak Lebih banyak Akhlak Abu Jahl Daripada Kepada para sahabat Semuanya Mereka hanya Mengajarkan kebencian Mengadu doma Menyacimati Mengagung-agungkan Kelan-kelannya Tapi tidak mengagungkan Rasulullah Tidak mengagungkan Para sahabat Rasulullah Tidak mengagungkan Sahabu soleh Yang telah berjuang Mereka bagapanya Jangan salah Sekali lagi Saya bicara dari Hati Nurani Yang paling dalam Menimajak Pada Anda semua Jangan Berleggantung Pada kayu yang lafuk Orang-orang yang Kayak rizik sihat Kayak bahar bin semir Demi Allah Itu orang-orang yang Kalau orang yang Sudah mampu melihat Dengan basi roh Sangat buruk Orang itu Kau ikuti ya Maka Kau akan mendapatkan Akibat Jangan kan di akhirat Di dunia saja Anda masa tidak Menyaksikan Bagaimana pergerakan Orang ini dari dulu Ya tadi semua Bacalah dengan Hati Nurani Jadi semua Kejamkan mata Duhir kalian Maka kalian akan Menyaksikan Wajah yang aslinya Jadi semua Itu saja Kang Budi Abah dari pantai Pelabuhan Ratu Mudah-mudahan Sekali lagi Apapun mulai sekarang Abah tidak akan berhenti Akan menyampaikan Apa yang harus disampaikan Karena semuanya adalah Akan merusak Berseluruh umat Islam Jadi ya Benahilah Akidahnya Benahilah syariahnya Dari semua Ya Ini Kita Mudah-mudahan Sekali lagi Kita Bergantunglah pada Allah Bergantunglah pada Apa yang dibawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dan para Salah Pusaleh Tadi ulama ulai Menjadikan pewarisnya Mohon maaf Sekurangan Wallahul Muhafiq Ilaku Amin Tarik Wa Assalamualaikum Selamat siang Sahabat-sahabat sekalian Indah betul kan Inilah Indonesia Sebuah negara Yang Bener-bener kaya Kedamaiannya Luar biasa Ragam suku Agama dan budaya Tak jadi masalah Sudara Yang penting kita hidup Damai Berdampingan Tanpa ada Saling Menghinakan Merendahkan Satu sama lain Inilah Indonesia Di Yaman itu Gak bakalan Anda Mendapatkan Suasana Seperti ini Saya sedang Berada di Pinggir Sawah Yang Sisi sawahnya itu Ada Kolam Dan di masyarakat Banyak banget Sedang Mencing Sudara Nah banyak ikannya Inilah Indonesia Luar biasa Di kesempatan Kali ini Sambil santai Menikmati Sudara Segar Sawah Saya ingin Kemudian Memberikan Mengangkat Satu Tema Yang menyerang Habis-habisan Sekarang Kepada K.M. Al-Bantani Persoalan Dia mengatakan Bahwa Roma Irama Adalah Waliun Finaulia Ilah Bukan itu Kan digoreng Dimana-mana Ternyata Mahesa Lebih pintar Lebih cerdas Daripada saya Untuk memahami Ini Mahesa mengatakan Bahwa ini adalah Pancingan Kepada Para haba ibu Untuk Supaya keluar Lalu kemudian Lakukanlah Perbandingan Itu tahu Sama-sama Mereka Menyebut Bahwa Wansyekhan Itu adalah Wali Kemudian Habgak Bubakar Dari mana Itu adalah Wali Sementara Secara Bersyariat Apakah layak Mereka Dikatakan Wali Itu kan Semua dengarkan Sama-sama Mati Kutu Ini Ditelajami Oleh Waisal Benten Saya ingin Membahas Atau Menanggapi Statement Ki Maduddin Yang lagi Viral Tentang Kewalian Roma Irama Entah Ini memang Kehaluan Ki Maduddin Atau Memang Ini Kumpan Lambung Dari Ki Maduddin Hebollah Para Muhyib bin Habaib Dibikin Ketawa Dan lain Sebagainya Dianggap Konyol Halu Padahal Kalau ya Sampai Masuk Kepada Keyakinannya Keyakinan Kehimat pun Bahwa Roma Irama Ya Sah-sah Saja Cuma Menjadi Aneh Ketika Ini Direaksi Oleh Muhyib bin Habaib Dianggap Sebagai Sebuah Kekonyolan Ya Memang Bagi Saya pun Demikian Cuma Anehnya Kan Kalau Ketika Ini Diketawain Oleh Oknum Para Habaib Ini Jadi Lebih Lucu Kenapa Karena Mereka Itu Kuar-kuar Wan Sehan Wali Tapi Babu Bakar Siapa Itu Yang Wali Ini Kan Jadi Menggelitik Inilah Yang Sering Kita Sampaikan Standar Ganda Saya Ulang Lagi Dari Awal Lian Kehaluan Gufron Al-Plongui Sering Dijadikan Lelucon Bulian Oleh Para Muhyibbin Tapi Mereka Mempela Mati-matian Siap Haluan Oknum Habaib Standar Ganda Kan Sekarang Begitupun Sama Kihimaduddin Menyebut Roma Irama Wali Dibuli Diketawain Oleh Muhyibbin Setidaknya Roma Masih Solat Lima Waktu Setidaknya Roma Masih Mengajak Dalam Kebaikan Lawan Sehan Diangep Wali Dikeluk-kelukan Dibuat Cerita Sedemikian Rupa Gak ada Yang mikir Tapi Muhyibbin Tapi Kata Kisarif Jadi Saya ingin Kata-kata Kisarif Walaupun Ini Sebenarnya Lelucon Sarat Jadi Muhyibbin Itu Pelongo Karena Aneh Ketika Ketika Kihimadu Dinyembut Roma Irama Wali Kemuruh Salam Semesta Ya Allah Ya Rabbi Ya bagi saya Dua-duanya Halu Cuma Ada potensi Bagi saya Membacanya Jangan-jangan Ini umpan Lambung Semoga Ini jadi Perenungan Buat Para Muhyibbin Yang Dikit-dikit Wali Lucu Kang Lo dido Oleh Gus Durion Gus Dur Disebut Wali Oleh Muhyibbin Habib Rizik HRS Adalah Wali Yo Ada Wali Gelut Tetap Guntokan Tapi Itulah Orang Halu Nggak Halu Nggak Laku Ya parah Yang parah Itu bukan Romanya Bukan Statement Gihimad Yang parah Menurut saya Muhyibbin Muhyibbin Abaib Parah Gihimad Dibuli Tapi mereka Meyakini Wansihan Wali Ada ratusan Konten Sampai Wansihan Wali Lagi di kebun Kang Lodi Ada kebutuhan Mendesak Tapi kondisi Finansial Lagi rusak Pasti kamu Kepikiran Untuk pinjam Ketemu Mikir ya Saya Saya hanya Mengajak Untuk kawan-kawan Berfikir semuanya Renungi itu Kenapa Menjadi standar Ganda begini Dan Dugaan saya Ini umpan Lambung Dari Kihimadudin Cuma karena Muhyibbinnya Yang sumbu pendek Atau Kalau kata Habib Umar As-Segaf Lampung Bukan sumbu pendek Tapi nggak pakai sumbu Dibanting Langsung meledak Kayak petasan Banting Ya itulah Muhyibbin Kapan ya Muhyibbin ini Otaknya Objektif Penilaiannya Objektif Otaknya Realistis Kapan ya Dan bagi saya Kalau saat Muhyibbin Dan bangsa Ini ya Realistis Saya anggap Ini adalah Hari kemerdekaan Karena kita ini Masih dijajah Dengan dongeng-dongeng Khurovat Dengan dongeng-dongeng Halu Doktrin-doktrin Yang menyesatkan Kita ini belum Merdeka Dari Sisi itu Belum merdeka Kita juga masih Belum merdeka Daripada Oknum-oknum Koruptor Eh koruptor Bukan oknum ya Oknum-oknum Pejabat Atau para koruptor Kita ini sebenarnya Belum merdeka Dari pejabat Kita dijajah Dengan korupsi Sistem Dari para Oknum-oknum Bergamis Kita dijajah Dengan doktrin-doktrin Kurufat Yang menyesatkan Sengaja ya Saya ngomongnya Pelan-pelan Kenapa banyak orang Kalau kenceng-kenceng Disangka Mursuh Ya kita nikmatilah Alam Indonesia Kesenjukan Udaranya Dan lain sebagainya Sekali lagi Kita patut berbangga Dan wajib kita bersyukur Hidup di negara yang Penuh kedamaian Ya penuh kekayaan Penuh keharmonisan Ya mudah-mudahan Ini kemudian menyadarkan Para mukibim Aduh Lawan lagi nundutan apa Murang gede apa Tadi kan saya Ngomong bahwa Oh ini kebelunderan Kayi Marud Nusman Al-Bantani Yang kemudian Mengutip ucapan Kayi Berhadir Syarif Rahmat Ya ternyata itu Keren itu Mahesah Al-Bantani Analisisnya Itu adalah panjingan Kemudian mereka-mereka keluar Lalu kita ada Alasan untuk Melakukan perbandingan Rahmah iramah Mending masih sholat Ya Itu mereka-mereka Yang Kemudian Diklaim Itu adalah Wali Allah Jika aja Lihat Pan Shekhan Habib-habib Bakar Ya tentu Kita sebagai orang Yang punya akal sehat Melakukan perbandingan itu Ya meskipun Sukai lagi Tak pantas lah Yang kemudian Apalagi Siapapun aja lah Diklaim sebagai wali Ngeklaimkan diri Apalagi sebagai wali Tak pantas Sudara Tidak boleh Mengaku Merasa bahwa dirinya wali Dan tidak boleh Mengkampanyekan di atas panggung Bahwa seorang itu adalah wali Apalagi orang yang masih hidup Apalagi dengan Secara Fisik kita kelihatan Dohir syariat kita kelihatan Seperti apa Nantinya bakal akan sangat Gampang gagal paham Kepada masyarakat Ya setelah Yuk sadar yuk Gunakan akal sehat kita Di dalam beragama Karena jangkan sampai Kita menghilangkan Peran akal sehat Di dalam kita beragama Sudara Akal itu penting Di dalam Kita mengoperasikan Mengoperasikan Di dalam Menginplementasikan Ajaran-ajaran agama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudaraku Seluruh rakyat Indonesia Sebangsas tanah air Selamat pagi Semoga semuanya Diberkahi Allah Mari kita Tetap mencintai Menjaga Negara kesatuan Republik Indonesia Menjaga Pajasila Undang-Undang Satu Timah Di dekat tengah kita Dan kita tetap Menjaga Melestarikan Organisasi PBNU Yang sudah Sangat berjasa Mengusir Penjajahan Belanda Dan mengisi kemerdekaan ini Dengan sebaik-baiknya Dan tetap Kita Menangkan Di dalam kolbu Darah peti Harga mati Juga Kita lupa Kita Upayakan Tetap Menjaga Persatuan Dan kesatuan Seluruh rakyat Indonesia Di negeri kita Tercinta ini Berhadirin Banyak orang Yang bertanya ke saya Tentang Awal mulanya Konflik Nasab ini Yang saya Ketahui Terjadinya Konflik Nasab ini Ini adalah Sebuah korelasi Kausa prima Ada hubungan sebab Dan akibat Hubungan sebab Akibat Seperti apa Yang pertama Yang pertama Sebabnya Banyak Oknum Ba'alwi Yang Selalu Dalam Ramah dakwahnya Mengklaim diri Sebagai Cucu Nabi Meniput kita Sehari dua hari Kemudian Banyak juga Oknum Ba'alwi Ini Yang Seringkali Menghina Merendahkan Para Ulama Kiai Tertinggi Pejabat negara Dari Para putra Peribu Nusantara Baik Di darat Maupun Di panggung Dan Sebab juga Berdirinya Sebuah organisasi Yang dipimpin oleh Oknum Ba'alwi Mempatas Namakan Islam Berantama Ma'ru 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 Tetapi Dalam Geratannya Condong Arogansi Terhadap Lawan Bicara Yang beda pendapat Condong Dengan Otot Pelotot Sehingga Jika ada Oknum tersebut Anggota Organisasi Terus Satu Daerah Itu Sering terjadi Perbedaan pendapat Antara Ustadz Dengan Ustadz Ini adalah Salah satu Bentuk Ikal Bakal Perpecahan Perpecahan Di Kalangan Toko-toko Masyarakat Begitu Begitu juga Yang terjadi Di Banten Dan Tidak bisa Dipungkiri Setelah Adanya Organisasi Tersebut Banyak Sekali Masyarakat Masyarakat Yang Mulai Banyak Kesah Karena Tingkah Laku Oknum Anggota Organisasi Tersebut Condong Arogansi Bicara Agama Bicara Dalil Tapi Dengan Tidak Bijaksana Inilah Yang salah satu Yang membuat Beberapa Pengamat Peneliti Menjadi Penasaran Apakah Benar Ini Habib Ini Balu Ini Cucu Nabi Saya akan Menceritakan Bagaimana Oknum Balu Ini Melakukan Pendawiran Ke Tempat Saya Aja Kegubu Saya Ini Kalau Tidak Salah Pernah Dua Kali Oknum Habib Berusaha Mendawir Yang pertama Datang Seorang Open Habib Dia Datang Saya Dengan Ngatakan Kiai Antum Saudara Dengan Ana Saya Nanya Saudara Dari Mana Saya Masih Ngut Habib Ketika Itu Ana Saya Bila Tidak Tidak Salah Orang Orang Menilai Tidak Anak Tau Antum Seperti Tidak Antum Dengan Anak Saudara Kemudian Dia Minta Sesuatu Berupa Uang Saya Menghormati Saya Kasih Tidak Besar Setelah Saya Beri Uang Dia Minta Sesuatu Lagi Berupa Barang Yang Itu Disukai Oleh Keluarga Saya Oleh Istri Saya Saya Mulai Tidak Tertarik Saya Pikir Orang Ini Di Beri HT Hayang Ampuru Yakhbain Maka Saya Tidak Kasih Saya Bila Mohon Maaf Itu Saya Tidak Bisa Kasihkan Ke Anda Dan Itu Persayangan Istri Saya Nah Akhirnya Sudah Ngobrol Dia Pulang Itu Yang Pertama Yang Kedua Saya Saat Itu Sedang Bersesuatu Jauh Kemudian Ada Rombongan Oklum Balik Kalau Tidak Salah Ada Empat Orang Dua Motor Dan Saya Bertunggu Siapa Dengannya Kemudian Oklum Tersebut Tanyakan Alamat Saya Kemudian Dia ingin Ketebat Saya 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 Sampainya Di Bubu Saya Oklum Habib Tersebut Bilang Jadi Antum Harus Eka Eka Apa Habib Berapa Habib Dua Kambing Saya Bila Saya Sudah Eka Lagi Tapi Saya Bila Nanti Saya Beli Kambing Nanti 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 Hantum Harus Ekanya Ke Saya Buang Ekanya Ke Saya Nanti Saya Potong Untuk Acar Haul Kalau tidak Salah Ketika itu Di Basar Ikan Harus Dua Kambing Aku Aku Terlihat Saya Bilang Kok Nomis Kayak Gini Udah Emang Ngomongnya Kayak Orang Mabok Saya Bilang Tapi Dia Bilang Jadbah Majlub Teman Teman Temannya Bilang Kiai Itu Sedang Majlub Kiai Saya Kasih Seadanya Saya Kasih Angkos Itu Yang Terjadi Kepada Saya Yang Ketiga Datang Lagi Tiga Okrum Yang Aku Habib Mereka Bawa Mobil Saya Nggak Tahu Mereka Tahu Dari Siapa Datang Ketempat Saya Ngobrol Ngobrol Kemudian Dia Bilang Ya Anak Tahu Antun Masih Keturunan Sulpan Maulana Hasan Nuddin Danton Kata Siapa Enggak Seorang Ada Di Biasa Saya Di Pinggiran Enggak Saya Tahu Nah Ya Anak Ini Mau Bangun Di Pesantren Ya Tolong Bantu Mangunan Saya Saya Sudah Mulai Curiga Tapi Ketika Itu Saya Mengatakan Bip Mohon Maaf Ini Pesantren Bip Kalau Mau Bangun Ya Saya juga Setelah Bangun Saya Tidak Bisa Ngasih Duit Kecuali Untuk Kongkos Hanya Mendoakan Aja Mohon Maaf Bip Ya Nggak Kasih Kemudian Berjadi Berapa bulan kemudian Ada kabar ke saya Berita Paman saya Didatangi oleh Tiga Okum Habib Paman saya Itu Dia sebagai Teput Adik KM Sebuah Masjid Dan Dia Diminta Oleh Okum Habib Tersebut Uang Tujuh Juta Karena Paman saya Taunya itu Habib Itu Diri Nabi Cucu Nabi Yang harus Dimuliakan Maka Paman saya Berusaha Mencari Uang Tujuh Juta Padahal Paman saya Itu Masih Nanggur Yang kerja Istrinya Bagi Buru SD Habib Karena Menghormati Habib Tujuh Nabi Maka Paman saya Berusaha Mencari Utang Dapat Utang Itu Sekitar Kalau tidak Salah Dua Juta Dan Kemudian Paman saya Kebetulan Megang Kas DKN Nah Uang Kas DKN Itu Diambil Dipinjem Dua juta Setengah Jadi Lima juta Dikasihkan Ke Akrum Habib Tapi Akrum Habib Tersebut Mengatakan Antun Kurang Dua juta Setengah Jadi Antun Punya Utang Ke Anak Nanti Anak Besok Sini Lagi Nah Itu Terdengar Oleh Saya Dan Saya Marah Yang Bila Kepaman Saya Nanti Kalau Ada Si Habib Itu Minta Uang Lagi Ngotang Suruh Dia Datang Ke Saya Bila Kalau Pengen Uang Suruh Datang Ke Saya Yang Bila Itu Ke Bila Yang Ketiga Terjadi Ke Murid Saya Seorang Kiai Besar Punya Pono Pesan Besar Murid Banyak Beliau Berkata Ke Saya Bahwa Pernah Kedatangan Seseorang Oktum Balwi Habib Tiga Orang Datang Ke Rumahnya Minta Ijin Masuk ke Kamarnya Ngomongnya Membentuakan Berdung Berdung Sebentar Sudah Berdunga Sebentar Kemudian Dia Si Oktum Habib Tersebut Ngomong Ya Ya Sudah Berdunga Di kamar Antum Maka Itu Antum Harus Kasih Makan Berdungan Antum Harus Eka Nah Murid Saya Diminta Eka Dua Kambing Perkambing Dua Juta Setengah Kebetulan Murid Saya Tidak Punya Uang Kes Dib Saya Tidak Punya Uang Lima Juta Antum Punya Berapa Ada Segini Dikasilah Kalau Tidak Sah Hanya Ada Uang Lima Seribu Antum Kurang Karena Tidak Punya Uang Kes Setelah Itu Si Oktum Tersebut Melihat Isikai Tersebut Kebetulan Ada Disitu Isikai Tersebut Pake Anting Kalung Dan Tulang Yang Banyak Kebetulan Saat Itulah Si Oktum Abul Tersebut Menyuruh Mencopoti Seluruh Perhiasan Hei Punya Copot Itu Mas Antum Dicopot Yang Dianting Anting Kemudian Lagi Gelang Gelang Kalung Semuanya Itu Berapa Gram Sekitar Kalau tidak Salah Itu 50 Gram Semuanya Yang Terdengar Terdengar Ke saya Seperti itu Belum Yang lain Peristiwa Ini Fenomena Ini Hampir Ada Di setiap Di daerah Daerah Terdengar Datangnya Kekiai-Kiai Yang Ada Di Kampung Khususnya Belum Lagi Yang Menjadi Penyebab Adanya Penelitian Tentang Betul dan Tidaknya Mbak Alwini Dilihat Nabi Yaitu Terkait Ucapan Tinggalaku Oknum Habib Yang ketiga Cerama Condong Merendahkan Menghina Kiai Bahkan Tokoh Ulama Ribu Minusantara Habib Lusus Kepada Yang Dekat Kepada Pemerintah Dengan Ucapan Anjing Habib Yang Saya Tahu Ulama Ulama Banten Itu Yang Warok Ya Yang Tahlik Zikir Banyak Yang Supi Itu Mereka Menjalin Harmonisasi Dengan Pemerintah Dan Mereka Para ulama Banten Rata-rata Orang Kaya Kedatangan Mereka Kalau Diundang Oleh Pejabat Itu Bukan Karena Uang Tetapi Karena Yang Punya Tanggung Jawab Besar Karena Mereka Ulama NU Yang Kubur Watton Nidak Iman Untuk Menjaga NKRI Bukan Karena Uang Tetapi Itu Kalau Bahasa Banten Dijurnalisir Bisa Kompet Daunkun Termasuk Krak-krak Bersorban Ulama Kiai Anjing Babi Tanpa Dia Tahu Tujuan Dan Niat Para Ulama Banten Khususnya Kenapa Menjang Harmonisasi Diantara Para Ulama Itu Ada Guru Saya Tercinta Al-Halim Al-Ama Abu Yang Tadi Cidah Udang Yang Lainnya Karena Saya Berasa Ucapan Anjing Babi Ini Mungkin Juga Yang Munggu Ini Termasuk Adalah Abu Yang Muta Ali Maka Saya Tidak Terima Ini Tidak Bisa Dibiarkan Karena Saya Tahu Bagaimana Niat Para Ulama Banten Mengalir Harmonisasi Pada Pemerintah Itu Karena Ikhlas Karena Semata Demi Pancasila Demi Negara Republik Indonesia Bukan Karena Uang Dan Jabatan Silahkan Anda Cek Dari Para Ulama Bantun Yang Dekat Dengan Kemarok Apakah Ada Yang Jadi Menteri Yang Jadi Pejabat Mereka Tetap Di Dalam Baratnya Ibaratnya Mereka Tetap Di Dalam Istiqomah Bagi Aja Aja Apakah Ada Perubahan Harta Tidak Saya Tahu Persis Makanya Saya Tidak Terima Dan Saya Orang Banten Saya Sangat Tidak Terima Ketika Ulama Banten Dihina Dicacim Makin Khususnya Termasuk Ulama Putra Tribun Santara Tidak Dituduh Kera Bersolban Anjing Babi Oleh Siapapun Termasuk Oleh Sibahar Maka Saat itu Saya Harus Melawan Ini Tidak Boleh Dibiarkan Hidup Meracuni Pola Pikir Dan Jiwa Para Putra Tribun Nusantara Dan Seluruh Rakyat Indonesia Ini Adalah Sebuah Doktrin Yang Akan Mengakibatkan Perpecah Belahnya Antara Rakyat Indonesia Umat Islam Indonesia Dengan Pemaruhnya Yang Nanti Efek Sampingannya Akan Terjadi Pergolakan Penggulingan Kekuasaan Membangkang Pemerintah Melanggar Aturan Pemerintah Menghina Pemerintah Sehingga Akan Mudah Dikendalikan Dikomandoi Oleh Orang-orang Yang Jahat Yang Kibis Yang Menjajah Untuk Melawan Pemerintah Dan Itu Memberikan Kesempatan Kepada Negara Luar Untuk Intervensi Menjajah Kembali Indonesia Seperti Apa Yang Terjadi Di Irak Para Hadirin Saya Dulu Pernah Ke Irak Tahun 2011 Hanya Untuk Sejarah Keliling Irak Bagdad Dan Saya Pernah Bertanya Ke Orang Irak Si Ahmad Bagaimana Kesannya Setelah Sadam Musen Digulingkan Si Ahmad Bicara Menyesal Rakyat Irak Menyesal Kenapa Terjadinya Penggulingan Sadam Musen Karena Akibat Dari Oknum Oknum Yang Menghasut Rakyat Kira Ketika itu Yang Hampir 80% Mencintai Sadam Musen Tetapi Karena Ada Kelompok Yang Hasut Kemudian Diberinya Dokterin Provokasi Memburukan Menghina Pemerintah Menyekar Pemerintah Menuduk Perintah Khusus Sadam Musen Berbuat Buruk Maka Yang 80% Kemudian Tadinya Mencintai Sadam Musen Berubah Membenci Kebencian Itu Mereka Berkomfort Minta Bantuan Pada Amerika Maka Ketika Itulah Terjadi Penyerangan Pada Irak Dan Sadam Musen Ditubahkan Kata Syamat Ketika Masih Sadam Musen Negara Kami Paling Kaya Harta Kekayaan Kami Tidak Habis Dimakan Oleh 7 Generasi Sekalipun Makanya Ketika Kami Embargo Oleh Amerika Kami Tetap Disamatan Itu Ketika Di Zaman Sadam Musen Tetapi Ini Semua Loh Hancur Itu Kata Syamat Nah Melihat Fenomena Seperti itu Sepulang Dari Irak Saya Berpikir Indonesia Tidak Boleh Seperti itu Maka Pola Pola Yang Terjadi Indonesia Pola Gakwah Kacian Hasu Dan Kepukasi Doktrin Oleh Okum Habib Yang Mungkin Menurut Anggapannya Itu Benar Sesuai Dengan Kajian Losos Al-Islam Menurut Dianya Tetapi Sesungguhnya Itu Sama Dengan Apa Yang Terjadi Di Irak Yang Kujungnya Penghancuran Negara Dan Presiden Saya Melihat Fenomena Ini Saya Tidak Terima Saya Tidak Ingin Negara Saya Kicinta Indonesia Di Pempertiwi Ini Terjadi Seperti Irak Hanya Karena Oleh Okum Yang Aku Cucu Nabi Yang Merasa Dirinya Benar Dalam Dakhul Padahal Okum Tersebut Bahasa Kita Ajar Dari Kiri Fiki Ajar Sesuai Dengan Fiki Islam Masa Menantuk Bertua Boleh Ini Menantuk Kemudian Yang Neles Ini Satu Bukti Bahasa Opin Habib Tersebut Tidak Tandai Ngaji Hanya Punya Modal Mekad Dan Tidak Tau Malu Hanya Punya Modal Ego Di Dalam Darah Ngalir Darah Rasulullah Muhammad Sallallahu Aleyhi Wasallam Begitu Juga Okum Habib Yang Lain Dan Petetang Petenteng Pecikilan Arogansi Nyingir Hasud Mudah Mencacimaki Menunggu Pada Orang Lain PKI Gaya Baru Memetablah Umat Aduk Bomba Pemecah Belah Antara Ulama Dengan Kiyayi Kiyayi Dengan Habib Dan Sebagainya Menuduh Siah Menuduh Sekuler Menuduh Yahudi Antik Yahudi Banyak Sekali Bahasa Bahasa Yang Tidak Pantas Diucapkan Oleh Orang Yang Aku Tutu Nabi Siapapun Dia Dan Kegemaran Mereka Adalah Ber-eksen Sensasi Di atas Bangung Dari Bangung Ke Bangung Di Hadapan Yang Dia Anggap Itu Adalah Seorang Yang Pendukungnya Sehingga Dia Eforia Merasa Dirinya Sobak Seorang Raja Penguasa Di Indonesia Sehingga Ketika Dibu Angung Dia Merasa Dirinya Paling Pinter Paling Benar Dia Merasa Dinyam Benar Merasa Di Dalam Tugin Ada Zat Suci Rasulullah Dan Dia Anggap Itu Yang Suci Paling Tini Paling Mulia Yang Memiliki Zat Rasulullah Itu Ada Paling Tertinggi Lebih Hebat Lebih Tinggi Lebih Utama Dari Pada Jabatan Termasuk Daripada Seorang Ulama Selain Kaum Balik Maka Wajar Ada Dokter Yang Bawa Seorang Habib Yang Bodoh Itu Lebih Utama Daripada Tujuh Alim Selain Habib Ini Kan Sudah Bertentangan Sekali Dengan Syariat Islam Itulah Beberapa Penyebab Sehingga Terjadinya Penelitian Seorang Sahabat Saya Gaya 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 Maduddin Usman Al-Bantani Untuk Membuktikan Meneliti Betul Tidak Bahalui Ini Sebagai Cucu Nabi Jadi Apa yang Dilakukan oleh Gaya Gaya Maduddin Bukan Dasar Hasud Dengki Kebencian Tetapi Itu Karena Reaksi Atau Sabab Dari Tingkah Laku Ucapan Para Oum Baharui Jadi Jangan Salahkan Gaya Haji Maduddin Maka Mereka Yang Memproklamirkan Diri Sebagai Cucu Nabi Kepada Halayat Rakyat Indonesia Tentu Rakyat Indonesia Yang Kritis Akan Menanyakan Validitasnya Betulkah Anda Cucu Nabi Mereka Punya Hak Untuk Menanyakan Pembuktian Jadi Kalau Ada Orang Yang Menganggap Haji Maduddin Dan Para Putra Tribun Nusantara Tentang Kepali Dan Pembuktian Mereka Diliat Nabi Itu Hal Yang Sangat Wajar Maka Gugur Terbantahkan Preming Preming Tunuan Benci Kepada Habib Itu Sangat Salah Sekali Jelas Itu Pemikiran Yang Gantar Sehayat Bantah Itu Pertanyaan Apakah Kih Haji Maduddin Atau Yang Lain Itu Dalam Penelitiannya Menyuruh Agar Para Mbahib Untuk Pemijih Habib Tidak Kih Haji Maduddin Yang Dekan Hanya Ingin Membuktikan Sebuah Kebenaran Apakah Ba'alini Duryat Nabi Atau Tidak Setelah Diketahui Yang Sebenarnya Agar Selaras Dengan Al-Quran Jangan Ada Pembelokan Nasab Agar Tidak Dilanak Oleh Allah Dan Agar Yang Ngapainya Pun Emang Suha Tidak Salah Mengikuti Dan Mencintai Maka Perlu Diketahui Benarannya Jika 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 terbukti Umpamanya Bukan Duryat Nabi Maka Tidak Agenda Dan Rencana Tidak Haji Maduddin Tidak Saya Dan Yang Lain Agar Menjauhi Habib Tersebut Agar Mohibin Yang Tidak Agar Tidak Urusan Mengikuti Urusan Mencintai Hak Mereka Tetapi Persoalan Status Mereka Bukan Duryat Nabi Harus Di Yakin Setelah Datangnya Hujah Dan Dalil Dan Fakta Data Sejarah Dan Sebagainya Apalagi Dengan Tidak Maka Silahkan Lanjutkan Cinta Silahkan Itu Hak Mereka Sekali Lagi Saya Katakan Yang Menuduh Buruk Itu Sangat Tidak Berdasar Terhadirin Saya Kira Ini Bisa Dijadikan Sebuah Pemikiran Mahaman Sebuah Pertimbangan Kemudian Terkait Status Baal Rikumpuannya Sudah Bukan Duryat Nabi Maka Apakah Akan Hilang Menghormatan Penghargaan Kami Kepada Mereka Tidak Kami Tidak Akan Hilang Hormat Penghargaan Hanya Tanah Mereka Tentu Nabi Atau Bukan Penghormatan Menghargaan Kami Bukan Mereka Terletak Pada Setidaknya Ilmu Dan Takut Di Dalam Diri Mereka 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 Dari Beberapa Ok Mbahawi Menganggap Di Indonesia Ini Semuanya Bisa Dijongoskan Semua Bisa Dibabukan Semua Bisa Dijak Semua Bodo Bisa Didoktrin Tidak Perhadirin Banyak Dari Sekian Itu Mereka Semuanya Silent Mayor Mereka Menilai Menguji Secara Diam-diam Secara Hati-hati Maka Klimaknya Di tahun-tahun Ini Hasil Penyelitian Mereka Hasil Pengalaman Mereka Maka Mereka Menyimpulkan Bahwa Nasab Bahawi Yang diklaim Kerasul Harus Dimuktikan Dan Semua Gerakan Tinggal Keucapan Dokter Mereka Dawa Mereka Yang Merusak Tata Aturan Di Negara Kita Merusak Tata Aturan Saringat Islam Merusak Tata Aturan Persatuan Negara Indonesia Khusus Dibantun Harus Dihentikan Sehenti-hentinya Sampai Yomil Kiyama Karena kami Menganggap Semua Dokter Mereka Tindah Luku Mereka Arogansi Mereka Radikalisme Mereka Tidak Mencerminkan Ajaran Rasul Tidak Mencerminkan Akhlak Rasul Yang mereka Anggap Sebagai Eangnya Sebab Tidak Mungkin Segala Sesuatu Yang Selaras Dengan Ajaran Rasul Dan Alak Rasul Akan Menimbulkan Hinaan Dan Titnahan Dan Menimbulkan Kemudurotan Keresahan Kepada Masyarakat Peradirin Akan Menimbulkan Kekecewaan Semua Yang selaras Dengan Ucapan Rasul Ajaran Rasul Akan Menimbulkan Kepenangan Dan Kemaslahatan Tetapi Ini Menam Justru Sebaliknya Maka Orang Yang Mempaham Ini Jelas Tidak Sesuai Dengan Apa Yang dilakukan Oleh Rasulullah Muhammad Yang Paling Sangat Berbahaya Maka Rasulullah Muhammad Sallallahu Alihi Wassalam Hanya Dijadikan Alat Untuk Kepentingan Nafs mereka Kepentingan Politik mereka Kepentingan Mencari Uang mereka Mendawir Dan Sebagainya Nabi Muhammad Dijadikan Jualan Oleh mereka Nabi Muhammad Nabinya Umar Islam Yang Sangat Saya Cintai Saya Kagum Oleh Mereka Hanya Dijadikan Jualan Untuk Kepentingan Mereka Dan Ini Adalah Satu Bukti Mereka Sesungguhnya Sudah Mengotori Rasulullah Muhammad Sallallahu Alihi Wassalam Dan Dan Ada Ada Satu Hal Yang Mengetik Di Dalam Diri Saya Mereka Mendokrin Barang Siapa Antum Menyakiti Kami Barah Habib Maka Sama Dengan Menyakiti Menyakiti Kami Rasulullah Muhammad Sallallahu Alihi Wassalam Terhadirin Seorang Manusia Sempurna Segalanya Seorang Pemaaf Seorang Pengampun Orang Bijaksana Harif Sekali Jangankan Orang Lain Yang Ngaput Cucunya Yang Tuga Bukan Cucunya Lainat Lalu Dia Tiba-tiba Memarah Mengutuk Membenci Rasulullah Sendiri Yang ketika Hidupnya Dicacimaki Diancam Dilempari Kotoran Selalu Tersenyum Dan Memahapkan Bahkan Ketika Yang Melemparinya Itu Sakit Rasul Yang Menengok Rasul Yang Menyuapi Makanan Sangatlah Tidak Mungkin Mereka Yang Menjual Rasulullah Muhammad Dengatakan Barang Siapa Yang Menyihabi Menyakiti Rasul Rasul Tidak Sepijik Itu Rasul Tidak Sesimpit Itu Rasul Tidak Sejahat Itu Bohong Dusta Kazib Mengatasnamakan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alayhi Assalam Kejahatan Besar Nabi Muhammad Dijual Untuk Menipu Umat Nabi Muhammad Dijual Untuk Membelunggu Umat Nabi Muhammad Dijual Untuk Menjajah Pemikiran Dan Hati Umat Nabi Muhammad Dijual Untuk Mengkina Orang Nabi Muhammad Dijual Untuk Menyakiti Orang Ini Sebuah Tindakan Yang Tidak Boleh Dibiarkan Di Bumi Manapun Ok Manapun Yang Seperti Tidak Boleh Dibiarkan Tidak Boleh Diberi Panggung Tidak Boleh Dibenarkan Haram Ikuti Dan Juga Tidak Boleh Ditakuti Karena Mereka Sudah Menjadikan Nabi Muhammad Menjadi Alat Mereka Alat Kejahatan Kejahatan Mereka Selanjutnya Berhadiri Saya Dulu Masih Menimbang Menimbang Masih Selalu Mudah Percaya Terhadap Oklum Habib Yang Dia Berdandang Seperti Wali Seperti Ulama Alim Alama Lembut Baik Saya Masih Percaya Orang Itu Memang Soeh Lahir Dan Batin Bagus Lahir Dan Batin Tetapi Terhadiri Setelah Saya Terliti Setelah Saya Selidiki Dari Beberapa Oklum Habib Seperti itu Selama Ini Mohon Maaf Radim Saya Mempunyai Rahasia Rahasia Besar Mereka Habib Yang Berdandang Seperti Wali Berdandang Bicara Lemah Lembut Sesungguhnya Di Balik Itu Ada Sesuatu Yang Cusu Beratangan Dengan Pakaian Kirih Saya Menyelidiki Mereka Kehidupan Mereka Siapa Mereka Di Antara Kokok Membali Semuanya Saya Selidiki Dan Insyaallah Saya Mempunyai Catatan Satu Siapa Mereka Sesungguhnya Para Hadirin Ketika Saat Ini Polimik Nasab Makin Besar Kemudian Meremet Ke hal Yang Lain Itu Hal Yang Wajar Alah Sebuah Reaksi Tentu Tidak Berkutup Dalam Satu Tempat Kalian Akan Saling Berkesinambungan Terbukti Selain Terbukanya Kepalsuan Nasab Mereka Terbukti Perbuatan Keperbuatan Buruk Mereka Maka Timbul Masalah Pembelokan Sejarah Pembuatan Makam Palsu Pembelokan Nasab Nasab Para Pahlawan Dan Para Ulama Para Wali Wali Bersantara Ini Seperti Hal Biasa Tetapi Sebetulnya Ini adalah Salah satu Strategi Untuk Mengaburkan Sejarah Negara Republik Dan Sejarah Para Kejuang Ketika Sejarah Tersebut Dirubah Maka Hilanglah Indonesia Maka Beralilah Daerah Negara Itu Kepada Mereka Yang Berubah Sejarah Tersebut Membelokan Masab Pembuatan Makan Pasuk Membelokan Sejarah Yang Lain Ada Satu Langkah Awal Agar Mereka Mempunyai Bukti Bahwa Eangnya Leluhurnya Adalah Para Pejuang Bangsa Ini Dan Kemudian Para Pejuang Para Pahlawan Para Wali Yang Dari Putra Pribu Nusantara Yang Diklaim Mereka Yang Mereka Itu Tiga Empat Kenasi Kedepan Tidak Lagi Itu Eangnya Para Putra Pribu Nusantara Tetapi Eangnya Mereka 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 Hal ini Jelas Seperti Dua Kali Dua Menjadi Empat Jelas Menunjukkan Bahwa Indonesia Ini Milik Mereka Indonesia Ini Bukan Milik Putra Peribu Indonesia Putra Peribu Indonesia Hanya Ngumpang Maka Wajar Lahir Ya Tarim Ya Tarim Jawa Bintu Tarim Jawa Anak Perempuan Ya Tarim Jawa Milik Ini Sudah Pengklaiman Terhadap Daerah Di Negara Republik Indonesia Bukan Al-Al-Kida Maka Persoalan Polemik Nasab Ini Persoalan Pemberokan Sejarah Pemberokan Nasab Para Pahlawan Para Ulama Para Wali Dimanapun Di Indonesia Dari Nasab Yang Kaslian Yang Peribu Nusantar Kepada Bali Maka Sesungguhnya Tidak Dibilang Boleh Dilihatan Dan Itu Bukan Persoalan Kecil Persoalannya Akan Menjadikan Barometer Kedepan Bangsa Kita Negara Kita Anak Cutu Kita Dua Tiga Generasi Kedepan Jika Tidak Kita Mulai Perganggan Saat Ini Maka Mereka Akan Menjadi Orang Yang Terjajah Mereka Akan Orang Yang Dihina Direndahkan Mereka Akan Jadi Penumpang Di Negaranya Sendiri Mereka 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 Harus Dianjurkan Mereka Harus Dilawan Kembalikan Mereka Pada Asalnya Artinya Mereka Bukan Habib Mereka Bukan Turi Tabi Mereka Mereka Kembali Kepada Sempuh Turi Tuhan Nabi Dan Mereka Harus Ada Di Bonesia Dengan Rendah Hati Dan Tahu Diri Mereka Hidup Indonesia Setara Dengan Kita Mereka Rakyat Indonesia Bukan Tuannya Dari Rakyat Putera Tribu Minus Santara Bangkitlah Saudaraku Sadarlah Bangunlah Dari tidur Apa yang kita Perjuangkan Hari ini Sakikatnya Adalah Warisan Untuk Generasi Anak Cucu Kita Kedepan Agar Mereka Tetap Merasakan Nikmatnya Negara Indonesia Agar Mereka Merasakan Jati Dirinya Bahwa Mereka Adalah Pemilik Negara Ini Pewaris Negara Ini Mereka Putera Tribu Minus Santara Mereka Pemilik Bukan Bumpang Berhadirin Maka Sejarah Yang Dilakukan Maka Apa Yang Dilakukan Oleh Kami Kami Adalah Satu Perjuangan Untuk Dengan Sikadepan Agar Indonesia Tetap Indonesia Tetap Terimu Tetap Pemilik Pewaris Negara Kesatuan Republik Indonesia Agar Indonesia Tetap Tengkari Bukan Hanro Maut Bukan Yaman Bukan Tarim Dan Agar Tetap Lagu Kebangsa Indonesia Adalah Indonesia Raya Bukan Tarim Perhadirin Paham Ayo Kita Jaga Indonesia Kita Rawat Indonesia Kita Jangan Tersipu Oleh Oblum Oblum Seperti Itu Kita Jaga Generasi Keturunan Kita Merah Kutih Jaya NBRI NBRI Harga Mati Sallu Aliyan Nabi Muhammad Sallallahu Aliyah Assalam Wallahu Aliyan Bismillah Mena'ap Perhadirin Semuanya Semoga Allah Ta'ala Memaafkan Kita Memaafkan Seluruh Indonesia Termasuk Memaafkan Seluruh Para Baalik Semoga Allah Berikan Taufik Hidayah Bara Kita Berikan Jalan Yang Lurus Yang Masyarat Berikan Akhlak Yang Baik Dan Istiqom Di Jalan Allah Dan Semoga Allah Berikan Khusus Khatima Dan Semoga Allah Menjaga Negara Kita Republik Indonesia Dari Siapun Yang Mancurkan Dan Semoga Tetap Mensatukan Seluruh Rakyat Indonesia Dari Ras Manapun Suku Manapun Tetap Di Meka Tunggal Ika Pancasila Undang Dasar 45 Mari Kita Tetap Jaga Dua Organisasi Besar Yang Sangat Bermanfaat Berjasa Kepada Indonesia Yaitu NU Dan Mahabandiyah Para Hadirin Indonesia Pukup dengan Mempunyai Dua Organisasi Keislaman Dame Para Hadirin Dan Indonesia Tidak butuh Lagi Organisasi Keislaman Apapun Pukup dengan Dua Organisasi NU Dan Mahabandiyah Indonesia Dame Insya Allah Indonesia Aman Maka Indonesia Tidak butuh Ada Organisasi Keislaman Apapun Yang Hanya Bikin Reco Bikin Perpecahan Antara Ulama Bikin Perpecahan Antara Toko Masyarakat Bikin Resah Para Ahli Kampung Memperaslamakan Islam Tapi Sesungguhnya Mereka Justru Yang Memecah Belah Islam Justru Mereka Egois Justru Jiwa Mereka Bertentangan Dana Alak Rasulullah Muhammad S.W.A. Yo Indonesia Tukup dengan Dua Organisasi Besar Muhammad Dihad Dan Itu Kita Dukung Kedua Belah Jangan Terboda Masuk Organisasi Lain Yang Gak Tersenamakan Islam Dan Islam Tetapi Itu Hanya Bursi Belaka Tanggir Peradir Saudaku Jangan Mau Dibohongi Dibohongi Dan Tipu Para Hadir Bismillah Tawakal Wala 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 Ku Warta Illa Billa Kali Akhir Kalam Wala Mahfid Ila Kontarik Wala Tafiq Wa Lidah Wa Alam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillah Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Wabarakatuh Nasta'in Wa Sala'in Wa Sala'u Wa Sala'u Ala Ashraf Al-Anbiya Wa Imam Al-Mursaleen Sayyidina Mawlana Muhammadin Wa Ala Alihi Wa Sohbihi Ajma'in Wa Kuala Ta'ala Bi Kitabih Al-Karim A'udhu Allah Minas Shaitan Ar-Rajim Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Ida Ida Ja'ana Sulullahi Wa Al-Fadh Wa Ra'aytan Nasa Yadukhuluna Fi Dini Allah Afwaja Fasabbih Bi Hamdi Rabbika Wa Astayufir Hu Innahu Kana Tawwaba Wa Kuala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wassalam Ida Mata Benu Adam In Kota An Hu Amal Hu Illa Min Thalatin Sudha Kodin Syari Din Au Ilmin Yunda Fa Ubih Aw Wal Din Suri Hina Da'ulah Amma Ba'ad Yang kami Hormati Yang kami Muliakan Yang kami Ta'at Ini Para Pengirsa Dan Pendengar Sekalian Dimanapun Hanya Dengan Semua Berada Salam Dari Kami Studio Surabaya Dengan Harapan Salam Ini Semoga Senantiasa Membawa Dame Membawa Aura Kesejuan Ketenangan Kesejahteraan Kebahagiaan Kepada Kita Semua Pada Acara Ngaji Bersama Malam hari Ini Awalnya Tadi Ada Gangguan Ada Gangguan Tapi Jangan khawatir Admin Kita Sudah Sikap Dan Tanggap Menyelamatkan Tulisan-tulisan Penjelengan Yang Sudah Menulis Sejak Sore Tadi Dan Kita Akan Membahasnya Nanti Kita Lupa Kami Ucapkan Jazakumullah Ahsan Atas Segala Waktu Tenaga Dan data Yang Panjelengan Siapkan Semua Untuk Kaji Bersama Malam Hari Ini Semoga Dibalas oleh Allah Dengan Balasan Kebaikan Yang Lebih Sempurna Di Dunia Sampai Di Akhirat Kita Semua Khususnya Panjelengan Yang Berada Di Seluruh Dunia Yang Mengikuti Pengajian Kita Malam Hari Ini Kita Akan Berbicara Tentang Ainul Basiroh Sebagai Bukti Dari Cinta Kami Terhadap Orhanisasi Nahdlatul Ulama Yang Tertulis Di Belakang Saya Ini Di Running Text Ainul Basiroh Ainul Basiroh Itu Pandangan Mata Tidak Hanya Lahir Tapi Batin Lebih Dalam Daripada Ainul Dohir Ainul Dohir Mata Lahir Atau Mata Lahiriah Kenapa Kita Mengambil Tema Itu Karena BBNU Sendiri Tidak Mampu Menyeleksi Kurang Waspada Tidak aktif Basirohnya Dalam Menerima Anggota Anggotanya Siapa Anggota Yang Menyusup Kedalam Struktur BBNU Itu Ada Saya Tidak Menyebut Nama Tapi Jenengan Sendiri Yang Mencarinya Mestinya Berasal Dari Kalangan Habib Meski Ada Habib Yang Gelarnya Itu Palsu Dan Ada Yang Palsu Secara Biologis Tidak Nyambung Sampai Kanjil Nabi Memalsukan Dirinya Karena Menganggap Dirinya Sebagai Nuriyah Biologis Rasulillah Kenapa Saya katakan Sama-sama Memalsukan Dirinya Yang Satu Ini Palsunya Luar Biasa Kenapa Saya Berani Mengungkap Katanya Karena Ini Demi Kita Bersana Demi Kemaslah Hatan Kita Bersana Yang Penting Saya Tidak Menyebut Merknya Ada Salah Satu Keluarga Asli Yang Dicuri Data Silisilah Nasabnya Menghubungi Saya Saya Berbicara Langsung Dengan Mereka Ya Bahwa Ada Wasiat Khusus Yang Harus Disampaikan Yaitu Pembalikan Lagi Buku Silsilah Nasab Yang Seperti Figura Figura Ada Pinggir-pinggirnya Itu Kayak Ujiran Kayak Figura Yang Dibawa Lari Oleh Seseorang Lalu Disalahgunakannya Untuk Harta Tahta Dan Wanita Yang Ruasiat Tersebut Satu Keluarga Yang Pertama Sudah Meninggal Dunia Lalu Yang Kedua Ini Juga Sudah Meninggal Dunia Baru Belum Ada Setahun Yang Lalu Lalu Cucunya Menghubungi Saya Untuk Mengingatkan Oknum Yang Telah Membawa Lari Silsilah Nasab Yang Dicuri Itu Lalu Menggunakannya Untuk Harta Tahta Dan Wanita Wanita Ia Dapatkannya Dari Karena Mengaku Dirinya Sebagai Cucu Nabi Bermarga Habhaib Dia Mampu Memperdayai Om Geristri Putri Seorang Anak Kiai Dari Besantren Terkenal Al-Munawir Kerapyak Yogyakarta Maaf Saya Sebutkan Merknya Ini Tidak Diwaspadai Oleh Kawan-kawan Kami Yang Ada Di Struktural Nah Ketulul Ulama Apakah Pura-pura Tidak Tahu Atau Memang Jelas Tidak Tahu Benar-benar Tidak Tahu Atau Hanya Keteledoran Karena Terkecoh Tidak Aktif Ainul Basiroh BPN Apa Gara-gara Susupan Sisipan Politik Pemilihan Ini Harus Diwaspadai Karena Ini Akan Menjadi Batu Sandungan Organisasi Yang Kita Cintai Ini Tidak Tidak Bebas Berjalan Sesuai Dengan Tuntutan Zaman Beritu Juga Dalam Prinsip Keumatan Karena Beliul Oknum Yang Bersangkutan Ini Memegang Gendari Ekonomi Yang Satunya Itu Lazisnu Sudah Pernah Kami Bahas Yang Satunya Ini Berada Di Struktural BPNU Tapi Di bidang Ekonomi Keumatan Ibaratnya Ya Bendahara Yang Megang Keuangan Nah Ini Namanya Ainer Basirnya BPNU Ini Ya Benar-benar Aktif Oknum Ini Memang Mengundang Sehali Jumlah Mantan Mufti Mesir Kurang Apanya Coba Saya Kelas Orang-orang Terkenal Orang-orang Hebat Di ring Satu Dua Dan seterusnya Habaik Toko-toko Pelin Bisa Didatangkan Ke pesantrenya Kurang Apanya Gara-gara Uangnya Gara-gara Uangnya Inilah Yang saya Samakan Antara BPNU Dengan Suvis Dunia Walaupun Kelasnya Sudah Ahli Tasawuf Kelas Dunia Akhirnya Basirohnya Pun Tidak Sepenuhnya Aktif Buktinya Mana Ketika Ada Undangan Istimah Suvis Dunia Di Pekalongan Ya Mereka Datang Yang Mengunggang Itu Siapa Bener Atau Tidaknya Wali Allah Wali Kutub Suvis Yang Temen Anak Orangnya Tidak 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 Kita Tidak 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 Seali Jum'ah Yang Di Gadang Gadang Oleh Muhyibin Dan Habib Menguatkan baik buruknya orang yang mengundangnya yang mengundang dia datang ke tempatnya dan ini benar-benar nyata sudah terjadi beberapa waktu yang lalu semua ini tergantung ada uang mereka akan datang kalau semua sudah ukurannya uang uang dan uang maka kebenaran itu di nomor berapa yang ada adalah pembenaran, pembenaran dan pembenaran siapa yang bisa membayar orang yang bisa diutus keliling dunia mencari data-data manuskrip tentang kelannya keseluruh perpustakaan ya, museum di negara-negara yang ada di timur tengah sana maka mereka berhak mengatakan kami yang menang padahal kemanapun mereka mencari data pustaka tentang klan mereka keafsahan ya, adanya Udaidillah Abdullah yang hidup pada abad berapa lalu ditulis oleh ulama siapa di dalam kitab apa manuskripnya mana ternyata semua sudah kita pegang di sini manuskrip-manuskrip itu semua sudah ada di tangan kita tapi karena mereka punya uang maka rela membayar berapapun untuk keliling dunia ya mencari data-data itu sama seperti ketika kita punya banyak uang maka kita akan bisa mendatangkan siapapun yang kita akan jadi entah itu mufti yang akan menisbat Ba'alawi atau yang tidak perbaikan perkekayaan nanti misalkan ada proses nadilan mendatangkan nakobatul asrof internasional maka mereka pun akan bermain dengan uang mampu membayar berapapun jumlah yang diminta asalkan mereka membeli lah keliling mereka nah inilah yang perlu kami sampaikan dan ini ada berita yang kami dapatkan bahwa Rasul Masa'il Jatman Pramuk Namar yang rencana membahas tentang nasabah alawi itu tidak jadi karena ketakutan teman maaf saya sudah menghubungi panitia penyelenggara langsung ketemu dan menyampaikan seperti itu tidak berani ditunda alasannya ya karena kita tunggu keputusan apa yang mereka rumuskan tapi sampai sekarang karena tidak dibahas kurang adanya data referensinya ya maka tidak jadi dibahas para pengurus yang mendengar sekalian dimanapun panjalan suma berada kembali ke Ainul Basiroh pandangan mata batin kewaspadaan PBNP Sufi Sedunia dan bahkan Seh Ali Jum'ah Seh Ali Jum'ah ya didatangkan sampai ke Yogyakarta sampai ke Yogyakarta ya karena kemampuan uangnya saya kadang-kadang kurang bisa menerima jika lembaga amil zakat infak dan sodakoh tidak hanya lazismu tetapi juga lazismu dan yayasan-yayasan sosial keagamaan yang lain yang hanya mencari dana untuk kepentingan internal mereka semata sehingga prinsip keumatan ini tidak didahulukan sesuai tujuannya sama seperti ketika lazismu ya mendapat bantuan 1,5M dari PT Unilever misalnya itu larinya kemana karena nyatanya Umar Nadi banyak yang lelekan banyak yang masih dalam garis kemiskinan di bawahnya malah fakir kefakiran tidaknya paling harusnya secara insaniin keseluruhan jangan hanya dana umat atau dana abadi umat ya itu dipergunakan untuk membantu orang-orang yang ada di luar negeri sana saja di dalam negerinya sendiri ya dibiarkan fakir miskin do'afak janda-janda tua merana berada di dalam bawah garis kemiskinannya ini yang terjadi oke kita menumbang saudara kita yang ada di kita menumbang ada gempa yang ada di luar negeri sana ada bencana apa kita menumbang oke tetapi yang paling penting itu yang terdekat ukur masyarakat yang ada di negeri kita sendiri banyak sekali jumlahnya harus bersinergi kompak riasan-raiasan dana sosial dari keormasan ataupun dari kemasyarakatan yang lainnya umat dan hanya itu dana umat yang harus disampaikan kepada umat secara armah tidak boleh ini bergunakan sendiri diputar-putar putar-putar sendiri di dalam melingkup organisasi atau pengelolanya sendiri lalu tujuan utamanya tidak didaulukan ini kembali ke Aymul Basirohnya Syekh Ali Jumlah tidak benar-benar aktif gara-gara diundang oleh seorang bapak hati palsu yang saya sampaikan tadi palsu karena saya tahu siapa ayahnya siapa ibunya bahkan saudara-saudaranya saya tahu dari desa mana kecamatan apa pulau apa saya tahu selok beloknya mulai bujangnya sampai menikahnya saya tahu mulai dari asal sul-sul sana sampai ke jawa itu saya tahu oleh sebab itu mohon yang terhormat oknum yang kami ceritakan ya seakan-akan Mr. Ed ini ketemu dengan saya ketemu dengan saya secara pribadi dulu karena prinsip saya tidak mau mengubah aib seseorang kalau saya tidak mengontrol pelisan saya selama ini maka sudah lah hancur-hancuran saya masih mengontrol berhati-hati dalam menyampaikan ini jika ini berhubungan dengan keumatan ya saya akan tetap menyampaikan dengan masih ada sapir ya tidak secara jahriah jelas-jelasan ya loko sutuan belak-belakan tidak masih kami tutup-tutup itu saya anjurkan untuk bertaubat jangan mengakui yang bukan haknya kalau bukan khabib bukan sahib tidak usah menyebut dirinya seorang sahib ataupun khabib dan marga yang bukan marganya tidak usah diambil karena bukan haknya keluarganya sudah berpasyai kepada saya kembalikan data selisilah nasabnya itu ini wasiat orang yang sudah meninggal dunia seorang merawan tua dan seorang janda tua sampai kena ke anak cucunya generasi yang ketiga pesan ke saya sampaikan ini ya pada Mr. Iq ini saya bahkan dikirimin surat aslinya bukan fotokopi cara jauh ya cara jauh ya aslinya ada di tangan saya data rahasia durianya Mbak Soleh Tanggul Jember dan juga apa ini yang ada di Probolingo Situ Bondo Pasuruan ada di tangan saya jangan khawatir tapi tetap saya tutup-tutupi karena ini adalah bagian daripada ahib saudara saya sendiri saya ingin ahib saya ditutupi oleh ilahi maka dari itu saya pun harus menutupi ahib saudara saya secara keumatan karena berhubungan dengan banyak orang maka harus saya sampaikan sebagai peringatan nasehatan kepada beliau yang bersangkutan khususnya yang membawa lari silsilah nasabian PTNU kecolongan Seh Ali Jum'ah juga tidak mampu mengaktifkan AINU Basirohnya masih kalah dengan IAI-GIAI 10 kita IAI-GIAI 10 kita semisal hadratus saya burung saya saya gak ngalem gak mau disebutkan namanya gak mau disebutkan gak mau disuani banyak orang tapi wali yang masur tapi kewaspadaan AINU Basirohnya benar-benar aktif namu membaca suasana ini dan nanti sama seperti ini harusnya Sufi dunia juga aktif AINU Basirohnya Hukum itu hanya dilihat dari dair-dairnya itu kan kelas syariah ya kan kalau kelas-kelas syariah seperti saya misalkan ya wajar tapi sudah kelas Sufi internasional ya Sufi-Sufi saya dunia kok sampai gak ngerti siapa yang undang saya uang dari mana undang konferensi Sufi dunia di Nusantara siapa pandiganya kalau saya saya gak mau kalau yang yang ya orang yang gak jelas sesalusulnya ini yang perlu kita ketahui bersama ini sebagai bukti daripada sayangi NO waspadai penghancuran NO dari dalam karena sayang saya terhadap Nandatul Ulama untuk masalah LMLB coba ditunda dulu saja kita perbaiki dulu ya struktural Nandatul Ulama sekelas yang saya ta'zimi beliau ramah biaya jimiftahul akhir ini basirohnya juga tidak aktif siapa yang megang kepalanya ke jimiftahul akhir waktu di kasih ijazah imamah ya gak ada imamah ya ijazah imamah beliau itu kiai sepuh dipegang oleh orang yang tidak memiliki aura sepuh seorang khatib dari krejengan Kobolingo pengasuh menoperasan re nurul iman padahal siapa sebenarnya dia datanya ada di tangan saya ini namanya imamah basirohnya tidak aktif adanya yang saya hormati beliau dipegang mustokonya oleh hadib muda dari Galwa di oh saja tunduk landuk landuk kenapa imamah basirohnya tidak aktif maka batin kuas padaannya tidak berguna menurut saya kenapa hanya mendahulukan khusulannya lah inilah kelemahan ulama-ulama kita sangking harusnya ya sangking baiknya maka mendahulukan khusulannya kuas padanya ketinggalan khusnudun 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 kondok-kondok pesantren salafiah yang berskala berkelas besar ya ombak bahwa mereka mengakui nasabah alawi ini gara-gara apa ainul basirohnya tidak benar-benar aktif untuk masalah pribadi oke tidak masalah itu urusannya tetapi kalau masalah keumatan maka harus menerapkan kaedah tasurruful imam alar ro'iyah manutun bilmaslah tasurruful imam alar ro'iyah manutun bilmaslah kalau yang diterapkan atas dasar khusun dan ini maka bukan manutun bilmaslah tapi manutun bilmas sada manutun bilmas sada kerusakan kerusakannya apa akan mengkotori meracuni pemikiran generasi kita nanti santri-santri jamaah-jamaah kita ibu-ibu muslimat patayat dan bahkan secara keseluruhan anak bangsa ini ini yang sangat berbahaya oleh sebab itu beberapa waktu yang lalu saya sudah berpesan bersihkan semua unsur khabaib dari struktural WDM bersihkan semua tanpa terkecuali tanpa terkecuali iya walaupun dulu Promo Kiyai Haji Hasimun Haji itu pernah menyampaikan bahwa antara Kiyai atau ulama Nusantara dengan khabat itu tetap bersinergi bersama dalam membesarkan antara tulul ulama oke dulu Hadratus Haji Hasimun Sudjati belum pernah melihat dan memiliki kitab-kitab nasab topakot dan sejarah memaaf Kiyai Kiyai 10 dulu ya tidak sepenuhnya bisa mengakses data manuskrip tentang silsilah nasab khabaib yang ada yang kita pegang yang kita pelajari selama ini karena zamannya berbeda belum saatnya dibuka bisa mudah diakses oleh kita semua nah sekarang kaulnya sudah kaul jadid jadi apa yang di berikan informasinya oleh Giyai Hasimun Jadid tidak salah itu kaul khotib tentang nasihat dari Hadratus Giyai Khulil Banggalan Hadratus Giyai Hasim Asyari dan lain-lain misalkan diklaim oleh Pak Alawid mengisbat itu kaul khotib sekarang ini kaul jadid kira-kira Madudin Usman juga pernah mengisbat ke Alawi karena dulu beliau juga dekat dengan ke Alawi itu dulu sekarang kaul jadid menanya kalau saya Alhamdulillah sejak lahir itu tidak pernah percaya kalau kalau Habib itu Nuriyah atau Itroh atau Cucu atau Ahlul Ben Nabi kita saya Alhamdulillah saya kecil saya jadi ada kaul kodim dan ada kaul jadid tergantung situasi dan kondisi kembali kepada tema tentang Ainul Basiroh yang tidak sepenuhnya aktif dari BPNO Sufi Sedunia bahkan sekelas seh alih karena ternyata hidup di abad 21 Masai abad 15 Hijriah ini semua ternyata sama-sama manusia yang makan nasi gak ada orang sakti melebihi kewajaran seorang manusia itu gak sama-sama ya tidur ya makan ya sakit ya susah ya senang dan lain-lain ini yang perlu kita ketahui bersama ya supaya kita ini tetap waspada dan bahkan para sesepuh hadromi yang ada di Indonesia ini pernah mengkritik saya dengan ucapannya seperti ini YAI HTAF ke Indonesia ini berapa ratusan ribu ya kan tapi yang berbuat salah kan cuma segeringkir orang saja kenapa Anda global ya Anda cakup semuanya saya akhirnya tanya kepada beliau kenapa Anda membela klant Anda saya kan membela diri oke kalau Anda membela diri lihat ya apa yang telah dilakukan oleh kawan-kawan Anda beliau seorang hadromi ba'alawi yang sepuh lihat iya saya tidak setuju dengan kelakuan mereka habib muda itu saya bilang tidak hanya habib muda habib-habib yang tua sama saja kan ada sekelas prof kuresh siap iya tapi beliau diam saja tidak mengingatkan kawan-kawannya akhirnya sama seperti protesnya Nabi Nuh kalau ada azab yang menimpa itu Allah tidak memilah-milahnya yang baik juga ikut kena azab karena ketika kita digigit nyamuk lalu di sebelah pojuan ruang sana ada nyamuk seratusan bergumbul kita tidak bisa memegahkan mana nyamuk yang mengincaya karena kita usir semua minimal ya atau kita bakar semua ibaratnya seperti itu sulit untuk membedakan sulit untuk memilah-milah dan memilih mana yang bersangkutan akhirnya tetap beliau Habib Ba'alawi semua itu kegur dengan pendiriannya bahwa semua orang itu bisa berpotensi baik dan juga berpotensi kur dan akhirnya bercerita lebih panjang lebar mengatakan bahwa Walisong itu juga Ba'alawi akhirnya jendengan ternyata tidak paham sejarah kalau diteruskan jendengan tersengotot dengan ilmu pengetahuan sampelan seperti itu ya kecuma sekarang lagi untuk mantap diri dengan kemampuan yang selama ini diaksesnya harus mau dan mau menerima informasi secara terbuka yang penting ada kata rujukannya referensinya setelah menverifikasinya akhirnya ya tetap lana amaluna walakum amalukum kami berjalan menyampaikan seperti ini bukan bermaksud untuk iri atau dengi tidak tetapi mencerdaskan karena banyak diantara saudara-saudara kami yang masih berada di dalam lembah atau jurang kehinaan menjadi muhibin yang belum bisa terselamatkan dan saya harus terus mengulang-ulang kenyadaran seperti ini sampai kapan tetap akan kami lakukan jadi mungkin demikian Timah dalam pertemuan live ngaji bersama malam hari ini sekali lagi bertobatlah wahai Adimas yang palsu hatimnya itu jangan karena harta tahta dan wanita anda tutah segalanya dan tolong wahai sufi-sufis dunia bahkan sufi Indonesia juga khususnya aktifkan amulut siroh panjang dengan semua aktifkan aktifkan mengalah petunjuk kepada Allah yang mahu kuasa istiqorah dulu jangan mau beat dengan mursid yang tidak jelas silsilah ya ketarekatannya maaf maaf ya wa mafiha atau khukul jah dan seterusnya jadi ini saya buktikan bahwa saya punya data berbahaya ini berbahaya berbahaya sesuai semua kan harus dipertenang menjawabkan sesuai dengan data data dan fakta karena tugas seorang ulama itu tidak boleh hanya sekedar beropini saja sama seperti ketika saya menerangkan tentang batalnya nasabah halau itu kan ada kita data referensinya kalau saya enggak punya enggak berani dosa apa yang akan saya tanggung di dunia sampai di akhirat saya tulisan panjang komentar di WA karena diselamatkan oleh admin kita saya akan membaca merespon kita kaji bersama saya sebelumnya tidak mutolah dulu karena kesibukan saya karena kesibukan saya di panel ini kan ada gambar saya dengan beliau Romo Giyaji Yahya Khalil Sakuf yang saya cintai yang saya tadimi karena sering cintanya saya terhadapan dengan Romo Giyaji Yahya Khalil Sakuf ayo kita benahi ya NU yang kita cintai kita selamatkan bersama dan enggak perlu lah utama luar biasa dulu ya kita kita benahi dulu lah kita benahi dulu kita benahi dulu kalau bisa di renovasi kenapa harus dirobohkan begitu bukan berniat untuk merobohkan NU enggak tetap NU akan tetap cahaya selamanya kalau ada kerusakan sana sini ya kita perbaiki sama dengan rumah kita bersama kalau kita rusak itu bagaimana Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim dari Tuhan Pakur Tuhan Biai tolong tanyakan ke Ustaz selebriti US Ustaz Abdus Somad dan U'ah atau Ustaz Adi Hidayat kenapa masih percaya Habibah Alawi keturunan Rasulullah mana data yang mereka miliki mereka dapat sumbernya dari mana dari Pak Tuhan Takur Ustaz Abdus Somad dan Ustaz Adi Hidayat walaupun pernah belajar studi ke luar negeri ke timur tengah sana S1 nya Al-Azhar Cairo S2 nya Maroko atau yang di Universitas Madinah misalkan tetap gak menjamin akhirnya Basiroh keduanya itu bener-bener aktif atau keilmuan tertentu ya yang bukan fun bidangnya beliau berdua menuasainya karena setiap orang itu punya kelebihan dan kekurangan kekurangannya U'ah dan U'as ya itu ya di dalam masalah sejarah dan pernasaban beliau berdua tidak memiliki kitab tidak memiliki kitab kitab tidak memiliki kitab Tadibul Ansab Al-Majdi Al-Fakhri Al-Aswili As-Syajara Al-Mu-Tarakah dan lain-lain karena apa kitab-kitab tersebut yang saya sebutkan ini tadi belum pernah dimiliki ya oleh orang-orang kita selama ini ada tapi tidak seberapa diantaranya ya dua tokoh ini Ustaz Abdus Somad dan Ustaz Adi Hidayat maaf saya tidak menyebelikan karena saya lihat dari nada bicaranya beserta isi kualitasnya itu ya itu-itu saja itu-itu saja tok ada semisal G.H.I. Dersurung itu hanya segera membaca tidak melakukan penelitian dan memperbandingkannya dengan kitab internal ataupun eksternal junjungannya jadi gitu ya Pak Tuhan lapor saya sarankan Ustaz Abdus Somad Ustaz Adi Hidayat itu belajar lagi kualitas ilmu lagi kalau mau cerama menyampaikan ilmu kepada umat itu kan ibarat orang gagang orang gagang gak pernah kualitas habis lah gagangannya orang cerama mau ilmu hasanah berhutbah itu kan sama dengan jualan ilmu lah ibaratnya jadi harus kulaan kulaan dulu lalu menjual kan begitu gitu jadi gak boleh wah cukup ngomong-ngomong nggak bisa sama sekarang ini gak bisa seperti itu orang akan tajam di bidangnya dan akan tunggu di lain bidangnya termasuk diantaranya tentang ilmu nasabah alawi ilmu sejarah alawi gak jelas kok ikutilah kajian-kajian kami insyaallah lambat-lambat akan bisa mengerti wahai ustad abdu sumat dan ustad adi hidayah jangan mengaku paling tinggi sendiri ilmu manjemenan berdua akhir-akhir ini ada videonya U'ah yang mengajak Islah Islah yang bagaimana Islah kalau seperti Ratian Mas Onlowirio Panggil Onibunegoro nggak apa-apa demi kemaslahatan pengikutnya karena 200 ribu orang Jawa Madura melayang gara-gara Perang Jawa melawan Belanda itu akhirnya semakin melemah karena sangking lamanya hampir 5 tahun berjalan Perang Jawa itu itu di jebak akhirnya bagaimana lagi ya menyerah tapi bukan kalah demi Islah dan Maslah tetapi kalau Islah demi mafsaga ya kami tidak mau korbannya nanti di umat sama dengan seperti ini bagi-bagi kue jabatan kekuasaan ala politik kita ya itu kan wih gak apa-apa sebetulnya bagi-bagi kita sebetulnya kita rata semua bisa menikmati tapi rakyat kita yang celaka ini kita tidak mau seperti itu Pak Tuhan takur gak mau seperti itu Islah harus masalah rilama tidak boleh Islah hanya untuk masalah khususia enggak enggak seperti itu Assalamualaikum Waalaikumsalam semoga adunan sehat selalu biaya kata hidup NO ibarat benalu dan itu ibarat kanker ganas yang akan terus mengerogati tubuh NO hingga binasa mari kita bersihkan dari kombala ini harus bu Zain Cita Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh kanker ganas stadium 4 stadium 4 harus diamputasi bisa dioperasi ringan lagi harus operasi besar-besar amputasi amputasi ibarat dua itu kalau ada yang busung itu harus kita diam setengah busung harus kita buang nanti kalau kita buang akan menular ke dua-dua yang seger lainnya begitu dari Pemekasan tapi berjuang dalam kebenaran Pak Jai mohon beri kuliah yang akademis buat UAS Pak Liyai Iyak Suun ini Pak Jai sudah tadi Pak Jai kuliah yang akademis itu tadi saya tawarkan belajar lagi atau membeli kitab 25 kitab 25 kitab yang penting dan menggajinya menelitinya 25 dulu nanti setelah itu tambah lagi 35 kitab lagi untuk pelengkapnya besok kalau nanti bisa menyimpulkan oh ternyata penelitiannya K.I. Haji Madudin Usman itu tidak salah sekali lagi saya sampaikan saya itu tidak tak klik buta kepada K.I. Haji Madudin Usman saya tidak tak klik buta saya tidak percaya sepenuhnya 100% kepada beli Yusuf sebelum saya menelitinya sendiri dan ternyata setelah saya teliti apa yang menjadi penelitian di Haji Madudin Usman itu benar 99% itu benar hanya 1% yang ada sunghatnya tentang perputusnya selama 550 tahun menurut beliau dan saya 650 tahun karena saya mengambil referensi dari kitab nasab eksternal yaitu Fatu Talib Ima'ri Fatih Iman Yantas Ibu Ila'adillahi Wati Talib itu pun setelah saya teliti ada keganjilan keganjilan lagi nanti kan kami sampaikan keganjilan keganjilannya tidak menyebutkan Ali Khali Isam tetapi hanya Muhammad Sohib Mirbad Sohib Muhammad Sohib Mirbad ini justru malah kebalik-balik silsilah nasab keatasnya gak karubaruan padahal selama ini yang kita kenal ada Abdul Malik itu malah justru itu anaknya Muhammad Sohib Mirbad nah nanti kita bakas lagi ini Pak C ini Wai Mauki larang hati bercerama dan berorganisasi untuk melindungi rakyat dari dokenan sesat memang ada benarnya intinya kita larang dulu para hafibah alawi dulu memakai imamah dan serban serta jublah lepaskan itu ini lepaskan mungkin pakai kopi yang ala Nusantara ya ala ini ala Nusantara Pak Bung Garno ini jadi khas anak bangsa kita Indonesia Nusantara kalau sudah memakai imamah ala sufi berukoh ya seperti itu berubah sudah berubah karena ada unsur azimah ada unsur seperti mampu mengangkat mengaktifkan tafahurnya aku langsung saya punya baju-baju Arab itu saya punya itu baju-baju Arab saya punya saya punya baju Arab gamis itu 500 500 lebih buasa dagangannya dagangannya gak banyak admin saya punya jadi dengan minta loh saya kasih jadi dengan minta datang tapi sarannya datang sendiri ke Surabaya ya saya punya coba saya punya 550 lebih lah baju gamis Arab ini nah inilah ini contoh saja wajahnya itu udah 550 lebih bagi yang mau silahkan ambil sendiri datang ke Surabaya gratis ya gratisnya dan saya itu tidak pernah memakainya saya tidak pernah memakainya kalau saya pakai nanti gak bisa maju karena gak pakai celana dikejar maling saya gak bisa lari video Pak Giyai tentang Usman bin Yahya muncul di videonya Guru Gembul thumbnailnya Pak Giyai dipakai di videonya Guru Gembul sepertinya dia mengikuti videonya Pak Giyai juga Alhamdulillah Pak Pamukas Praman sama-sama walaupun Guru Gembul seorang yang IQ-nya itu di atas rata-rata tapi mau menyimak saya yang bodoh IQ-nya di bawah rata-rata seperti saya karena orang itu ada kelebihan dan kekurangan secara sekilas ya kadang-kadang dokter dan profesor menyimak saya cuma sekilas lagi wah itu omongannya saja bodoh-gadol gitu ya tapi belum mengenal saya secara lebih lanjut kalau kenalkan pasti akan saya karena yang nampu menguak dimana posisi surga dimana ada sungai susu sungai maradudu secara ilmiah itu ya insyaallah baru saya insyaallah yang mudah cara penyampian dan mudah dibahaminya oleh semua lapisan masyarakat kita baik halangan terkiriki atau kundi semua itu sama sekarang sekarang itu sama sama tidak sudah abad karena tidak kok ini begitu tadi Pak Guru Kumpul nyima saya saya juga insyaallah yang nyima Guru Kumpul tidak boleh sombong kita tidak boleh sombong Alhamdulillah Guru Kumpul walaupun tidak memperlihatkan kitab-kitab nasab atau bakot tapi beliau mampu menyimpulkan bahwa nasab itu tidak ilmiah ya bener emang bener begitu tidak ilmiah tidak hanya masalah genci atau tidak eh enggak enggak masalah itu ini kita berbicara ilmiah kok kita masih rana ilmiah gitu loh keilmuan gitu loh dan kami pun menyampaikan ya mencerdaskan mencerdaskan begitu Pak Maksud Rana tusun Pak Maksud Rana channel ngaji visien asal segelas PBNU saja bisa diobok-obok Pak Hlawi terus bagaimana yang dibawah ingat korban sudah banyak bergelimpangan tapi anehnya masih banyak diai-diai gus-gus yang membela mereka kujiwo karena beliau-beliau yang masih belum sadar itu Ainul Basirohnya tidak sepenuhnya aktif nih Pak jadi channel ngaji efisien cobalah istikorah dulu istikorah dulu oh nanti seandainya banyak mukibin yang tersadarkan itu bukan karena saya bukan karena Haji Madudin Osman Kus Aziz Zazuli Kus Fuad Raden Syarifur Rahman Kus Abbas Raden Hasan Syarif dan lain sebenarnya tidak itu hanya sekedar hasilah saja jangan takut nanti gerok-gerok ya-ya enggak Allah sendiri yang memberikan kita karena jadinya sudah istikorah istikorah itu hasilnya berarti dari Allah bukan dari saya kita hanya menyampaikan saja begitu channel ngaji efisien Indonesia Raya Indonesia Raya ini mati BPNU BPNU beda dengan zaman Orla Orla itu Orde Lama atau Orba Guli yang dituakan untuk sebagai pemokawan permintaan pendapat sekarang BPNU hanya alat yang digunakan untuk tujuan pertentu inilah yang sering saya sampaikan masalah tarik lambang itu ya perlombaan itu kalau bisa dibatalkan ya nanti kalau ya segimana lagi kalau diterima daripada dikasihkan ke asing misalkannya itu kan ya pemikiran sesaat karena nanti kalau benar-benar diterima oleh Ormas ya nanti gak ada bedanya negara dalam negara nantinya gak baik lah gitu loh Ormas itu akan hanya mementingkan organisasinya saja di luar organisasinya tidak dipentingkan akhirnya kan hidup bernegara ini tidak kontak persatuan Indonesia itu gak ada kalau saya jadi presiden insyaallah saya akan sumah palapa saya tidak akan menggunakan fasilitas negara ataupun gaji saya sebelum saya mensejahterakan rakyat Indonesia seandainya saya jadi presiden Republik Indonesia saya tidak akan menggunakan fasilitas negara ya atau mengambil gaji saya sebelum masyarakat Indonesia sejahtera semua mulai dari desa sampai kota orang yang sulit karyakan saya galakkan teorinya itu yang ngelakuin diw ya ternyata tapi kan semua kan harus di tiap bulu di kampus itu semua kan teori tapi prakteknya kan ya bertahap dan seandainya ini kan mimpi itu kan boleh mimpi baik itu kan ya boleh-boleh saja ini ya seandainya saya jadi presiden ya akan saya hemat APBN ya dan saya pangkas yang tidak benar-benar aktif ya di kementerian atau di departemen karena nanti bisa memperberat ya beban APBN kita saya akan menganggarkan APBN kita 4 ribu triliun setiap tahun dari mana tidak dari pajak rakyat kita tapi dari sumber daya alam yang ada cukup-cukup insya Allah cukup dari laut dari tanah air dan udara kita seandainya 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 saya akan sumpah palapa seperti gajah madar begitu Pak Indonesia ya Indonesia tadi berikutnya para tubuh bagus tubuh sedang digerogati oleh belatung bersurban yang berkedua cucu Nabi Muhammad dan jika tak segera dibersihkan maka tubuh tersebut akan punah justru orang-orang ya gak kecil lah orang-orang yang di kultur itu yang justru waspada seperti paratuh bagus Tuhari Assalamualaikum Pak Yenuriya Selat selalu bersemangat amin para pejuang sejati nusantara yang bijak dan amanah semoga Allah memudahkan dalam segala hal urusan dunia dan amin Pak Tuhari Salam dari kami untuk panjirinan sekeluarga dan sinar 794 Assalamualaikum Pak Yenuriya banyak sekali yang mengatakan dirinya ulama tapi hanya untuk kepentingan sendiri dan menjadikan agama sebagai lagang bisnis untuk diwariskan pada dinastinya inilah yang harus kita reformasi bersama Pak Sinar 794 doktrin lama termasuk kalangan pesantren yang ada itu harus direformasi kurikulum pesantren kita kurikulum sisi dinas kita juga harus direformasi karena apa faktanya kita tidak mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain di dunia gara-gara apa pendidikan kita hanya bersifat lokal kita harus banyak belajar dari Cahina dalam hal ini kenapa Cahina bisa begitu melesat jauh kemarin saya membekali maharu pas kurba jumlah saya sampaikan SDM kita harus unggul lebih unggul daripada Cahina 90 1990 yang lalu Cahina itu masih sejajar dengan kita tapi sekarang Cahina melesat 300 kali lipat dengan kita di namamu menginvestasikan sehanya ke seluruh perusahaan-perusahaan yang ada di dunia khas khususnya di lima pelabuhan pelabuhan sentra-sentra perdagangan kita ini masih gegeran dema demu demu dema demu demu dema demu gak bisa kuat ya karena diadu domba seperti sekarang ini goro-goro habib hobab habib orang maju-maju Indonesia sinar 794 negara memajai rakyat dan agama juga sasarannya juga uang jilid semoga rakyat jilid atau memilih surga sepenuhnya amin pak sinar underscore 794 negara memajai rakyat negara yang sukses itu tidak pernah mengambil pajak dari rakyatnya kok bisa? bisa itu kalau penyelenggara negaranya itu cerdas dan bijaksana bersumpah palapa seperti saya seandainya maka pajaknya tetap ada tapi benar-benar dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat dan saya akan menerapkan hukuman mati mereka pelaku korupsi ya kejam jangan dilihat kejam hukuman matinya lihat kejam korupsinya karena korupsi satu orang itu merampas hanya 30 juta orang ya hukum mati saja lebih baik menghilangkan satu orang daripada 30 juta orang biar kapok dan akan menyediakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya untuk meminimalisir kriminalitas yang ada dan harga diri seorang ayah itu akan terjaga karena seorang ayah memiliki kegiatan pasti setiap hari yang memiliki penghasilan demi anak istri maka kestabilan ekonomi akan menunjang kestabilan dalam beribadah sehingga tidak terjadi katal fakru ayyakuna kufan begitu sekenarnya besar tingkat dunia sudah lama meranda Indonesia ini salah siapa ini dari hadis nabi setiap dari kita semua ini adalah pemimpin Islam itu mengangkat harkat termartabat umat manusia setiap individunya itu adalah seorang memimpin minimal memimpin dirinya sendiri keluarganya lingkungannya daerahnya jamaahnya lalu negaranya bahkan agamanya dan akan bertanggung terhadap bertanggung jawab terhadap apa yang dipimpinnya tadi saya sampaikan Pak Pak Junet apa yang dikerjakan oleh pemimpin ya itu harus demi kemaslahatan rakyat yang dimimpin itu jadi apa yang dikerjakan oleh pemerintah itu berdasarkan demi kemaslahatan rakyat keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tapi sekarang kan masih belum maksimal keadilan sosial itu baru ada keadilan sosial bagi sebagian rakyat Indonesia belum seluruh rakyat Indonesia karena masih banyak rakyat Indonesia yang tertinggal status ekonomi dan sosialnya gitu komon kokoh NO harus wajib 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 salam ya Alhamdulillah NO Kultural atau Nadiem bisa melihat dan menilai kepengurusan NO Pusat yang orang-orangnya sudah tunduk dan tatu pada para Habib karena takut kualat sungguh memprihatinkan Pak Mbah Jirin Jamilun oleh sebab itu melalui media ini ini media orang jilik kultur NO dan juga tidak hanya mewakili kultur NO saja tapi seluruh rakyat Indonesia dari arus bawah kristrut paling bawah ini suara kita bersama nanti misalkan ada yang mengatakan Allah ya kalau ngomong kami tidak akan pernah lupa saya menjadi memimpin 30 tahun lebih gak pernah dapat gaji malah menggaji dan mau rugi demi umat demi masalah masalah dan bersama rugi gak pernah dapat gaji saya ini bukan riak ya tapi hatus binimah nanti saatnya saya memimpin negara misalkan ya misalkan siap siap buktikan kalau gak percaya buktikan kalau gak percaya yang penting tetap rakyat harus sejahtera tapi yang males saja yang tidak sejahtera gitu ya memang surga itu kan ditentukan masing-masing orang tapi perang imam itu kembali ke situ tetap jalan tetap jalan begitu Pak wajirin berikutnya tadi sudah ini tadi al channel asal untuk UNO yang masih ragu seharusnya dari kalangan UNO ada yang mengalah nyewani satu persatu bahwa kan bukti data kitab dan manuskripnya manuskrip saya tersiman di file laptop saya itu ada 150an yang sudah saya cetak itu ada seratusan yang berupa kitab cetakan ini saya masih pesen dikasih oleh guru saya dari Tunggung Tengah juga masih saya tunggu satu bulan belum dikirim jadi tetap seandainya nanti ada yang mau ngaji bersama atau saya diundang untuk ngaji bersama saya siap dan saya bawa buktinya kitabnya datanya kemarin malam itu sebenarnya kami kesohanan Kiai-Kiai Sekul dari Kebun Dalam darah sekitar ngamil tapi saya mau ajalah bersama belum berkenan penting sebenarnya L channel sudah demas ini Habib-Habib yang jadi pengurus UNO sebaiknya diberhentikan ini saatnya Kiai-Kiai pengurus UNO bangkit bangsa ini bangsa penakut sama seperti Kamakola Sehuna Abdurrahman Wahid bangsa ini bangsa penakut penakut terlalu lembek terlalu lembek kalau untuk kemasalahan bersama kenapa harus mengorbankan rakyat pengangkap saja yang membuat rusuh di negeri ini aman negeri ini bisa fokus ke ekonomi ayo berlomba-lomba mesejaterakan umat kita awasi lembaga-lembaga sosial yang menarik menghimpun dana masyarakat benarkah kembali ke umat atau tidaknya atau hanya dikelola oleh sekelintir orang saja atau malah justru di lembar ke luar negeri sana ada iya lembaga dawah islam indonesia itu dananya di luar negeri gak karu-karu kan minta maaf demak sini asal afi fadillah assalamualaikum rupiah kenapa kemarin gak jadi last buah afi fadillah karena kami ketemuan di ayah sepuh dari sekitar ngambel sekitar ngambel terus beliau ya iya sepuh lah ya saya mau aja left itu kurang berkenan buah afi fadillah jadi gak jadi sebenarnya itu penting karena ada yang pro dan kontra dengan saya juga masalah kebijakan yang ada di amel itu masalah makan batu nisanya masalah pengelolaan yayasannya itu gimana nah itu nanti akan insyaallah suatu saat beliau mau begitu buah afi fadillah audio 07 pasuruan daerah ngas ini monggo pasuruan ini basis pasuruan dan sekitarnya pasuruan itu lebih luas wilayahnya daratanya daripada Gaza Gaza Palestina itu lebih luasan pasuruan ini pasuruan juga banyak yang mengikuti pengajian kami BNU secepatnya direformasi sebelum terlambat bersihkan dari habib-habib penlusta umat pemalas setop dagang nasab surga neraka selawatan kuburan di Indonesia insyaallah sudah kami sampaikan Pak wahaha Alhamdulillah atar rumput NO inten membahas nasab mukhibin-mukhibin yang dari NO sudah goyah dan galau perlu dipumpuk terus insyaallah mayoritas warga nadini tersadarkan Alhamdulillah sekarang banyak yang bingung kawan-kawan bansur kawan-kawan dari ansur itu banyak yang bingung bertanya kepada kami kami akan telatih melatih melayani melalui WA melalui ketemu langsung saya layani sepenuh hati tidak karena dapat uang ini enggak saya layani karena memang benar bahwa haba-ibahalau itu nasabnya terputus 6 abad lebih terus tiba-tiba ngaku-ngaku nyandul-nyandul kesana-sini akhirnya saya sampaikan apa adanya dikutnya masraf-masraf masraf-masraf apakah sesungguhnya yang berat menyandar-gelar Habib itu adalah Rasulullah selanjutnya secara Luhotan atau etimologi memang Rasulullah huwa Al-Habib الذي turja shafaatuhu dikulli haul yang minal awal mudah himi maulaya salli wa sallim daiman abad ala ala hati dikak khair il khair 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 disayang Allah dicintai Allah mencintai Allah disayang makhluk Allah dan dicintai makhluk Allah tapi kalau dimakai oleh Habib ya sama seperti apa yang disampaikan oleh Haji Bindoro Takliman kemarin itu dari Bangalang Madura Mali berubah hijrah ke sayid untuk mengelagui kita jadi sayid sayid Ali Hasan Al-Bahir kita jadi sayid sekarang hijrah ke sayid semua berikutnya ini masih adanya amin darbis ini tulisan penjenangan berapa lembari darbis sekarang saya membaca yang tulisan apa agaknya yang kami temukan Bismillahirrahmanirrahim Dudu Darussalam Pak Niri Suka bumi hadir Nyimak Suka bumi Suka bumi itu dulunya itu bukan Suka bumi tapi pajambangan terdapatkan pajambangan jadi Suka bumi Suka bumi dulu itu pernah ada ya Mataraman termasuk dulu banyak orang Jawa yang ramigrasi ke sana dulu ada ramigrasi di Suka bumi itu berikutnya kata takut semua nyamuk itu takut semua nyamuk itu tadi kalau misalkan kita digigit semutnya ya semut semua akan kita bakar pernah itu Nabi Nul protes Hendra Budiman eh normal maka dia dari dulu sampai sekarang tetap stabil karena tidak ada perhabiban eh kok benar-benar remok Bapak Belur karena terlalu menanjakan dan terlalu mengeluh-ngeluhkan perhabiban karena tidak menggunakan akal dan pikiran Pak normal menggunakan hati perasakan bukan akal dan pikiran jadi akhirnya jadinya ya begini jadi kedua-duanya salah antara hadib dan muhibinnya sama-sama salah yang paling bersalah justru malah muhibin karena muhibinnya lebih banyak daripada hadibnya oleh sebab itu kita harus sadarkan harus sadar baik kawan-kawanku sadarlah hormatilah orang itu sekedarnya saja ya saling menghormati itu gak apa-apa tapi ada batasan-batasannya kok Rasulullah saja itu gak boleh kita tuhankan kok kita malah menuhankan orang-orang yang memalsukan nasabnya sampai ke Rasulullah itu bagaimana itu Rasulullah disuruh oleh Allah untuk mengucapkan seperti itu kata-kata kata-kata Muhammad Alhamdulillah 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 sekali tekan sesuai dengan yang kita inginkan dari rumah bisa menyaksikan di berbagai belahan dunia melalui robot atau HP Android kalian Alhamdulillah Pak Indra berikutnya sudah terbuka kalau ada orang mengaku wali segalanya sudah ketinggalan zaman karena kita semua sama semua punya akun di TikTok punya di Facebook bisa di Twitter oke ayo di Google di semuanya sudah semuanya sama-sama gak ada bedanya tidak hanya seorang bangsawan yang bisa memiliki kendaraan mewah mobil-mobil roda tapi semua orang tergantung amal solehnya masih masuk tergantung kayak sarman mengaku cucu sultan ini berarti menyindir diajimah ditinusmen ya enggak diajimah ditinusmen itu berbagian seperti itu tidak seperti saya ini karena memang punya ijazah kalau saya kan ya punya ijazah tapi tidak saya amalkan beliau punya ijazah makanya imamah itu punya punya jadi tidak boleh disalahkan beliau juga tidak mengaku sultan tapi beliau memiliki kemampuan yang Allah anugerahkan yang harus disampaikan kepada kita semua kan begitu sama-sama dan akhirnya dengan wasilah ini kita semua tercerahkan begitu ilmuwan kalah dengan premanisme ini penghancur agama yang nyata untung masih banyak organisasi islam yang logis ulama atau ilmuwan banyak yang bisa dikalahkan oleh preman dalam pemilihan di lambung di lambung kemarin itu ya premanisme juga ada sama-sama saya sulit menembus satu klan Habib ya gara-gara Habib ini menyewa preman-preman di sekitarnya tidak hanya intimidasi tapi taruhannya nyawa semua dibayar ilmuwan kalah sama preman agama itu hanya wadah untuk menggembeleng hawa nafsu manusia bukan sarana rebutan surga rebutan Tuhan rebutan Nabi rebutan tidak dari surga ini agama itu adalah aturan agaman atau agaman pegangan hidup manusia jiwanya tenang raganya gamih lahir ya batinnya semua serba merasakan kegamaian kebahagiaan tidak hanya kehidupan sekarang tapi setelah meninggalkan dunia nanti juga merasakan kegamaian ketenangan itu mainatan itu black magic jangan hanya rebutan Tuhan saya mau mengingatkan kejadian yang ada di samang tapi dilarang sama guru saya polisi sudah saya manut sudah saatnya imam besar umat islam Al-Habib Rizik Syak memimpin PBU demi kemajuan kita bersama kalau misalkan diajak takdir untuk berang melawan sesama saudara itu jawablah dengan takdir itu saja diganti dengan itu biar tasbih atau sholawat gitu mesti kan ditutup seperti itu bagian daripada permainan intonasi suara suara itu kan termasuk energi tapi bisa menyentuh materi sama seperti suara sound system itu bisa masuk ke dalam jantung dan memori suara intonasi ceramah itu permainan hipnoterapi jadi habibah alam yang sudah kelas profesional ya itu main itu hati-hati intinya pokoknya kelemahan habib itu harus melepas imamahnya kalau imamahnya sudah dilepas sudah kekuatannya habis hilang auranya hilang itu cara mengguginkannya setelah imamahnya dilepas baru ya cubanya dilepas hamisnya dilepas pakai pecsonya sama-sama mungkin pakai sarung biasa itu hilang tapi kalau sudah dibagi namanya ini saya ini rasa manusia cucu nabis kamu itu siapa pasta kedua kamu umatnya gitu gara-gara ini itu kelemahannya disitu jakarta ini jangan 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 nanti pesan penjenengan kenapa kiamat kubro itu rahasia Allah saja karena kalau diberitahukan asli pas harinya bulan tanggalnya maka manusia tidak akan bisa tenang menjalani hidupnya ini rahasia Allah mati rezeki judul termasuk kiamat itu tadi itu rahasia Allah rahasia itu ada tanda-tanda supaya kita mamu menganalisanya termasuk diantaranya kita hati-hati dihati-hati degradasi moral itu tadi Pak Amir Umar Tano diantaranya adalah bencana alam Majapahit bisa serna hilang kertaning bumi itu gara-gara apa itu diantaranya selain perang saudara juga bencana alam Raja Majapahit pernah dipindah dari terowulan ke kediri sehingga yang ada di dulu kan belum dibagi-bagi kan antara Kabupaten Situarjo dengan Mujuker sungai porong berantas itu kalau di Ciwikimia itu dulu pertama kali Kerajaan Majapahit karena setiap istana itu harus mendekati sungai karena air itu sumber kehidupan ya sungai berantas itu di Ngamel itu karena dekat dengan Kalimas sama Mbak Sunan Bunggol itu juga cari tempat dekat sungai Kalimas sama semua semua dulu manusia Purupet juga mendekati sungai Benawar Solo Sungai Ciliwung Sungai Citarum Sungai Berantas ya begitu juga sungai Musi Batanghari dan lain-lain itu kalau di luar negeri ya peradaban Mesopotamia sungai Eufrat peradaban Mesir Kuno sungai Nil dan seterusnya begitu Pak Amir hati-hati kembarul longsor gemba megatras ini diramal gambar dari megatras kalau terjadi benar-benar terjadi ya maka bisa merubah ya tidak hanya moral umat manusia di muka bumi tapi juga peradaban termasuk diantara juga bangunan-bangunan hati-hati nanti sama seperti hilang kertos renaning bumi mana Rajaan Majapah itu terpendam 2 meter di bawah permukaan tanah kita pasuk lagi rungkat bin Yahya rungkat bin Yahya hasen dasri R.A Rodotul Adfal kalau R.A Rodotul Adfal itu D.K Rodotul Adfal itu taman Adfal itu anak-anak taman anak-anak anak-anak tapi kalau Rodotul Alawi itu ikatan keluarga Alwi B.B. bukan keluarga keturunan Alwi B.A.B. Rodotul Alawi itu ikatan perhimpunan ya orang-orang yang masih ada keturunan Alwi B.B. B.A.B. bin Ahmad Al-Abbah Nafat ngaji Muhammad Anas olab sableng gak sadar kita sedang dijajah Yaman ya sekarang kita sudah sadar betul gak sadar sekarang buktinya kenapa mana buktinya kalau dijajah Yaman iya ini saya milik tarim Muhammad Anas waspada antai Yahudi pengadu domba umat Al-Katuri ya mungkin ada yang antai Yahudi siapa yang antai Yahudi gak ada yang antai Yahudi itu cuma sebaliknya ngaji orang nafas jelung kat penyayang gul jelin gul jelin itu cuma dari Tegal Gunung Selamet 5 dari Tegal Kabupaten Tegal Tegal gilarin Gunung Selamet Gunung Selamet aslinya itu bukan Gunung Selamet Gunung Jamur Duipo Gunung Selamet itu langsungnya dirubah menjadi Selamet itu gara-gara supaya sekitarnya Selamet dari letusan dan longsoran gunung tersebut termasuk Gunung Tua itu di leheren Gunung Selamet baik yang di leheren Selatan atau Penukara itu dulu kena ada kerajaan-kerajaan Tua diantaranya semenanjung Gunung Selamet sampai ke Timur sampai ke Dieng sampai ke Ungaran sampai ke Sundoro sampai ke Merapi terus itu jajaran Gunung-Gunung tempat para dahyang dahyang danyang alias manusia-manusia leluhur kita dulu orang-orang cakia Gunung Ungaran itu asalnya Gunung Cakia Gunung Arya Gunung Arya Suku Waleng Mulia itu adalah suku Arya Asalnya dari mana? Dari Nusantara Arya Kamandanu Arya Wiraraja Arya Wijaya Arya Saloka Arya Arya atau Kesatria Cakia Arya Aryan itu sama jadi Gunung Selamet Gunung Selamet Gunung Jamur Dunipo Gunung-Gunung yang merupakan itu banyak orang-orang Belanda penjajah Inggris dan Belanda Gunung Merapi itu asalnya bukan Merapi kenapa Merapi karena kelihatan setiap saat keluar apinya gunung Merapi asalnya ada Gunung Tondrogeni Gunung Tondrogeni pernah saya bahas di Karma 212 nama-nama gunung seluruh Nusantara itu saya insya Allah banyak hafalnya Gunung Muria itu gak ada asalnya gunung Rahtau Rahtau kenapa dinamakan Muria karena mendekati kota Kutus Palestina Yerusalem sana disana juga ada Pukit Muria artinya menjadi gunung Murio tapi ada kota sesuai dengan Lemuria Lemuria dan kota Ad Lantip kaum Ad Raksasa itu kaum Raksasa itu sekarang masih ada di dimensi keempat menjadi Puto Ijo itu nanti kita bakas bersama Pak Pemburu Mayan Negara Yaman dan Tarim adalah kawasan daerah burun padang pasir panas kresan kering kerontang tandus miskin larat seringkali berkonflik berperang saudara sampai sekarang tanpa berkesudahan tapi katanya baru jadi enggak pas Pak Pemburu Mayan enggak sesuai dengan doktrin-doktrin para habib yang menyanjung-nyanjung ya tarim ya tarim sudah sesuai Pak Mujianto air susu keselundan dibalas air tubah alias makar jadi jangan terlalu baik kalau kita keselundan Belanda itu ya baik sampai sekarang kota-kota tua di Semarang di Jakarta di Bandung di Jogja di Surakarta di Surabaya itu ada kota-kota siapa yang bangun di arsitek Belanda kerjasama dengan Yahudi sama berarti mereka juga kita keselundani mereka ya orang-orang mulia berarti kita bermental kuda menjajah terus gak bisa merdeka Jepang itu juga mulia seandainya kalau Jepang kita ini gak akan bisa terbebas dari Belanda seandainya dan akan tetap dipetakan oleh kaum Baalawi karena orang Baalawi ngatok sama Belanda Alhamdulillah ya tentara Jepang dari Nipun datang membebaskan kita dendam kita yang lama ratusan dibalas oleh Jepang Jepang akhirnya melokoto miloro tawanan-tawanan perang dari kalangan Belanda sekuruh kering berontang dicincang banyak yang dibunuh juga diperkosa oleh tentara-tentara Jepang gantian karma 212 Belanda dibalas oleh Jepang hanya beberapa bulan tumpang hebatnya tentara Jepang berikutnya Muhammad Yesus Kristus anti Yahudi sama saja mereka saling diun gak saling menasehati sesama kelomponya takut dibenci kelomponya sendiri beda dengan tradisi NO kalau ada biayi salah ada biayi lain yang negur kalau Habib cuma cari aman kalau tradisi NO biayi salah saling mengingatkan sama seperti misalkan saya dengan sesama teman biayi saya mengingatkan saya juga mau diingatkan sama-sama watawasow bilhako watawasow itu saling namanya saling menasehati gak boleh kita berprinsip boleh menasehati tapi tidak mau dinasehati itu gak bisa seperti itu itu mengenangi diwi Muhammad Yesus Kristus anti Yahudi berikutnya dari Ahmad untuk Wanto Pak Muci baru tergongkar karena perbuatan tingkah laku berlawanan dengan akhlak Nabi apalagi biayi sepuh dekat masanya telah wafat ada kesempatan celah bodohi kuasai Indonesia secara religius spiritual rungkat ini harus Pak Muci menjajah paling mudah ringan itu adalah dengan menjajah memakai bendera agama ya keyakinan ini menaktik Belanda karena yang bisa menundukan orang-orang Nusantara itu hanya orang hadromi sana yang mengaku disuruh mengaku sebagai keturunan jenjungan Nabi kita akhirnya semua kan menerima di fatwa haram menggerontak melawan Belanda sama yang disampaikan seperti Habib Usman bin Yahya itu kita ya diam saja om cucu ini kan Nabi mengatakan seperti itu disana turun-temurun sampai sekarang ya walaupun omongannya Habib itu gak bergobot ya gak berkualitas sekalipun tapi karena ada faktor itu cucu Nabi maka orang-orang alam ini banyak yang terlena akhirnya basirohnya gak digunakannya gitu Pak Muci berikutnya bad magic karena itu buatan manusia berupa kitab yang berisi berisi wahyu kalam dan firman itu nanti kita bahas lagi antara kalamun kotim antara Quran makhluk atau wirul makhluk itu nanti kita bahas dulu ketika kasus Quran itu apakah makhluk itu akan banyak terjadi pembunyaman ulama-ulama yang pro dan yang kontra tapi nanti zaman terbuka nanti bisa kita ulas bersama nanti insyaallah Pak Soehart semoga tercurahkan amin jangan lupa subrek jangan lupa subrek di zaman Pak Soehart gak ada suara bani Pak Alawi pas era 2000-an saja mereka muncul ke permukaan dan terbukti mereka membuat kerusakan di NKRI ini faktanya begitu di zaman Pak Soehart itu menekan keras ada baiknya ada sisi positifnya Orla ada sisi baiknya Orla juga ada sisi baiknya ada sisi burunya juga sama-sama Orde Reformasi sekarang ini juga kebablasan kebablasan tapi juga ada positifnya semua produk-produk Cina bisa masuk kita bisa mengakses internet melalui Android buatan Cina semurah-murahnya dibandingkan dengan produk dari negara lainnya